Di hari kedua kompetisi, suasana semakin berapi-api. Satu-satunya perbedaan adalah setelah hari pertama pertempuran, nama tahun kelima Yan Chen menjadi akrab bagi banyak orang. Di antara tahun kelima, dia seperti matahari yang membumbung ke langit, sangat membara. Dan dalam kompetisi hari ini, di panggung tempat Wang Chen berada, ada banyak orang berkumpul. Orang-orang ini secara khusus datang untuk melihat kinerja dan kekuatan Wang Chen. Dalam tiga pertandingan hari ini, lawan Wang Chen adalah seniman bela diri Raja Tahap 9 Puncak dan dua seniman bela diri Raja Tahap 9. Sama seperti kemarin, dalam pertandingan pertama hari ini, lawan Wang Chen adalah seniman bela diri Raja Tahap 9 Puncak. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Jadwal kompetisi ini sungguh menyebalkan. Mungkin, satu-satunya hal yang bisa membuat saya senang adalah bahwa tiga lawan yang dia temui hari ini tidak terlalu kuat. Bahkan seniman bela diri Raja Tahap 9 Puncak ini, kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan seniman bela diri Raja Tahap 9 Zoutian yang dia temui kemarin. Dibandingkan dengan nikah, dia jauh lebih buruk. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen juga menghela nafas lega. Di pertandingan pertama, Wang Chen berusaha sekuat tenaga, membuka empat gerbang tersembunyi dalam, memadatkan senjata energi asal, dan bertarung dengan sengit. Pertarungan ini bisa dikatakan sangat seru, secara langsung mendorong suasana di lapangan latihan seni bela diri ke titik paling intens. Itu menarik gelombang sorak-sorai dan tepuk tangan. Dalam pertempuran ini, pada akhirnya, Wang Chen membayar harga 70% energi esensi sejatinya untuk mengalahkan seniman bela diri Raja Tahap 9 Puncak ini, dan memperoleh kemenangan. Setelah itu, setelah meminum pilgu yuan dan mengatur pernapasannya, Wang Chen mengalahkan lawan keduanya di pertarungan kedua, seniman bela diri Raja Tahap 9, dengan keuntungan yang lebih jelas. Pertarungan ini jelas jauh lebih mudah. Wang Chen hanya mengonsumsi kurang dari 50% energi esensi sejatinya. Di pertandingan ketiga, Wang Chen mengalahkan lawan terakhir hari itu, seniman bela diri Raja Tahap 9. Di hari kedua kompetisi besar Akademi, Wang Chen kembali menunjukkan performa Memukau, memenangkan pertarungan berturut-turut dan turun tiga level berturut-turut. Jadi, dalam dua hari pertempuran, Wang Chen memenangkan semua enam pertempuran, menjadi satu-satunya anggota grup yang memenangkan semua enam pertempuran. Hal ini membuat Wang Chen sangat mulia. Hal ini juga membuat mereka yang datang untuk menonton pertandingan Wang Chen menjadi sangat bersemangat. Pada saat yang sama, penampilan Wang Chen yang menakjubkan juga menyebabkan dia memicu badai dalam tahun kelima. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mengingat nama ini, mengingat orang ini. Dia juga membuat para peserta Turnamen Besar Akademi mengingat orang ini. Para ahli itu akan mengingat nama ini di dalam hati mereka. Wang Chen, seorang seniman bela diri Raja Tahap 8, tanpa sadar telah dimasukkan dalam daftar musuh tangguh oleh banyak orang. Satu kemenangan bisa jadi karena keberuntungan, dua kemenangan juga bisa karena keberuntungan. Namun, jika menyangkut pertandingan ketiga, keempat, atau bahkan kenam, itu akan menjadi kekuatan mutlak. Oleh karena itu, beberapa ahli sudah mulai memikirkan bagaimana mereka bisa menang jika bertemu Yan Chen di babak penyisihan. Bagaimana mereka bisa menang? Tanpa disadari, Wang Chen telah menjadi musuh banyak orang. Tentu saja, semua orang tahu tentang pertarungan dahsyat Wang Chen dalam dua hari terakhir. Dia memiliki metode budidaya yang kuat, dapat memadatkan energi asal menjadi senjata, dan bahkan memiliki keterampilan bela diri yang kuat. Hanya dengan menggabungkan keduanya dia bisa mendapatkan hasil seperti itu. Untuk sesaat, banyak orang yang menebak-nebak identitas Wang Chen. Karena Wang Chen telah mengubah namanya menjadi Yan Chen, banyak orang mulai memutar otak untuk memikirkan apakah ada klan Yan yang sangat kuat di Provinsi Barbar. Klan Yan, tampaknya tidak ada nama keluarga seperti itu di antara klan peringkat di Provinsi Barbarian. Sontak hal ini membuat banyak orang gempar. Siapakah Yan Chen ini? Mengapa dia memiliki keterampilan bela diri dan metode kultivasi? Dari siapa dia belajar? Banyak orang yang berdebat. Bahkan beberapa rumor mulai menyebar, mengatakan bahwa Yan Chen adalah keturunan langsung klan Yan kuno dari ribuan tahun yang lalu. Hanya karena keluarga Yan secara bertahap menurun ribuan tahun yang lalu, mereka dilupakan oleh masyarakat. Sekarang, keluarga Yan sudah tidak ada lagi. Namun, mereka mewarisi beberapa keterampilan bela diri dan keterampilan bela diri yang kuat. Yan Chen ini, dengan bakatnya yang luar biasa, kebetulan mempelajarinya. Beberapa orang mengatakan bahwa Yan Chen ini adalah anak haram dari beberapa ahli. Beberapa orang mengatakan bahwa Yan Chen ini bukan dari provinsi barbarian. Beberapa orang bahkan mengatakan dia beruntung. Suatu hari, dia terjatuh ke dalam jurang maut. Setelah selamat dari bencana besar, dia pasti mendapat rejeki di kemudian hari. Oleh karena itu, ia memperoleh warisan seorang ahli. Bagaimanapun, ada banyak pendapat berbeda. Dalam sekejap, rumor tersebut menyebar dengan cepat. Ketika Wang Chen mengetahui rumor ini, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hanya dapat dikatakan bahwa imajinasi manusia selalu kaya, dan kemampuan mereka untuk menangkap bayangan selalu sangat kuat. Mereka selalu bisa membuat sesuatu dari ketiadaan, dan kemudian menggunakan kata-kata cemerlang untuk membuat segala sesuatunya terdengar seolah-olah mereka adalah dewa. Adapun Lan Menghan, ketika dia mengetahui rumor tersebut, dia menutup mulutnya dan tertawa. Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu. Yan Chen berasal dari perbatasan utara. Jika orang tahu bahwa yang disebut sebagai keturunan dari garis keturunan kuno atau anak tidak sah dari seorang ahli yang kuat hanyalah orang dari perbatasan utara, di mata orang barbar ini, apa yang akan mereka rasakan? Lagi pula, di mata orang-orang ini, perbatasan utara adalah simbol keterbelakangan, simbol kelemahan. Bagaimana pakar seperti itu bisa muncul? Mereka pasti tidak akan mempercayainya. Selain rumor tersebut, beberapa bahaya tak terlihat juga menghampiri Wang Chen seiring dengan penampilannya yang kuat. Wang Chen di atas panggung menggunakan yuan power untuk memadatkan senjata, membuat semua orang tahu bahwa dia memiliki metode budidaya yang sangat kuat. Setidaknya, itu telah mencapai tingkat kuasi surga. Metode budidaya seperti itu, seberapa kuatkah itu? Seberapa menggodakah itu? Bisa dibayangkan. Bukan hanya Du Hao dan sepupunya, Du Wei. Keduanya penuh ambisi, semakin banyak orang dan organisasi yang mulai mempunyai ambisi liar. Dalam kegelapan, tidak diketahui berapa pasang mata yang menatap Wang Chen. Mereka tidak hanya mengincar metode kultivasi Wang Chen yang sangat kuat, tetapi mereka juga mengincar keterampilan bela diri Wang Chen yang kuat. Karena menurut pemeriksaan orang-orang ini, hampir tidak ada keterampilan bela diri yang digunakan Wang Chen yang berada di bawah permukaan bumi. Keterampilan bela diri tingkat bumi apapun, bahkan di benua tengah, adalah keterampilan bela diri yang populer. Terutama beberapa keterampilan bela diri tingkat bumi tinggi, mereka bahkan lebih dicari. Wang Chen bisa dikatakan membawa harta yang berharga, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak iri. Jika bukan karena Wang Chen masih perlu berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi, begitu dia menghilang, dia akan segera ditemukan. Orang-orang itu sudah mulai bergerak. Namun, sekarang, meski mereka tidak bergerak, sudah ada badai dalam kegelapan. Setelah kompetisi besar akademi berakhir, bisa dibayangkan bahwa Wang Chen harus menghadapi badai. Saat ini, yang ada hanyalah ketenangan sebelum badai. Sialan, sepupu, apa yang harus kita lakukan? Anak itu sebenarnya memenangkan 6 dari 6 pertarungan. Pada saat ini, di sebuah ruangan di Akademi Macan Putih, Duhao memandang Duwei dengan ekspresi sinis. Di dalam ruangan, selain Duhao dan Duwei, ada tiga orang lainnya. Status ketiga orang ini jelas lebih tinggi dari Duwei, dan mereka duduk di atas Duhao dan Duwei. Sialan, bajingan ini, kenapa dia begitu kuat? Mendengar perkataan Duhao, Duwei mendengus dingin dengan ekspresi tidak ramah. Awalnya, dia mengira Yan Chen hanyalah seorang raja bela diri, seberapa kuat dia. Jika dia ingin membunuhnya, bukankah itu mudah? Tapi sekarang, dia merasa ada yang tidak beres. Kekuatan tempur yang ditampilkan Yan Chen tidak kalah dengan martialis monark peringkat satu biasa. Meskipun mungkin untuk membunuhnya, itu tidak mungkin. Namun, tidak mudah untuk mengendalikannya sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak. Saudara Lu, apa yang harus kita lakukan? Mengambil nafas dalam-dalam, Duwei menatap pria di ujung meja dan bertanya. Pria ini mengenakan jubah putih panjang, dan dia sangat tampan, memberikan perasaan mulia. Namun, saat ini, matanya bersinar dengan tatapan yang benar-benar berbeda dari penampilannya, dingin dan ceria. Dia memberikan perasaan bahwa dia adalah Shura berwajah Giok. Benar sekali, nama panggilannya adalah Shura berwajah Giok, siswa kelas delapan, dan salah satu dari sepuluh pakar terbaik di Akademi, Lu Zen. Dia adalah keturunan keluarga Lu di Provinsi Barbar. Dia juga pemimpin salah satu faksi kuat di Akademi Macan Putih, Shura berwajah Giok. Mendengar pertanyaan Duwei, Lu Zen mengungkapkan senyuman dingin. Bagus sekali, bukan, kalau dia lemah, aku benar-benar tidak tertarik untuk memperhatikannya. Lu Zen tidak cemas dengan kekhawatiran Duwei, dan dia mengatasinya dengan mudah. Tapi, rencana kita akan menjadi lebih sulit. Duwei sedikit cemas. Apa yang kamu takutkan? Paling-paling, kami akan mengambil tindakan secara pribadi. Seorang pria berotot di samping Lu Zen berkata dengan keras. Suaranya seperti guntur, memekatkan telinga, dan menimbulkan perasaan biadab dan tidak terkendali. Hem, kalau begitu, bagus sekali. Mendengar pria berotot itu mengatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan secara pribadi, Duwei tertegun sejenak, dan kemudian sangat gembira. Dia sangat jelas tentang kekuatan orang-orang ini. Jika mereka mengambil tindakan, 10 Yang Chen hanya bisa menunggu kematian. Mari kita lihat bagaimana kinerja Yang Chen ini. Semakin kuat dia, semakin saya tertarik. Karena ini membuktikan bahwa cara kultifasinya cukup kuat, dan kemampuan bela dirinya cukup kuat. Oleh karena itu dia layak untuk kita ambil tindakan, bukan. Menghadapi kegembiraan Duwei, Luzhen tersenyum tipis dan berkata dengan lembut. Benar, hanya itu kesenangannya. Jika tidak, jika dia terlalu lemah, apakah kita perlu mengambil tindakan? Itu berarti metode kultifasi dan keterampilan bela dirinya biasa-biasa saja, jadi tidak perlu membuang-buang tenaga. Di bawah Luzhen, pria lain yang duduk di samping pria kekar itu juga berkata sambil tersenyum tipis. Matanya bersinar karena kegembiraan. Hahaha iya benar, semakin kuat dia semakin baik. Haha, lagi pula, di akademi, dengan kakak lu di sini, apa yang bisa dia lakukan? Duwei sedikit terkejut, lalu dia tertawa keras. 862. Berat, kamu benar-benar memenangkan semua enam pertempuran, apakah kamu manusia? Menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke asrama, Wang Chen bertemu Chang Ye yang sudah kembali. Melihat Wang Chen, Chang Ye segera naik menyambutnya dan memandang Wang Chen seolah-olah dia melihat alien. Kemarin, Wang Chen memenangkan ketiga pertarungan berturut-turut. Namun saat Chang Ye kembali, Wang Chen sedang berkultivasi. Jadi dia tidak bertanya. Di pagi hari, saat Chang Ye keluar, Wang Chen masih tidur. Jadi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Mau bagaimana lagi, Chang Ye adalah orang yang sibuk. Beberapa hari ini, dia menghasilkan banyak uang di turnamen akademi. Entah berapa banyak orang yang mencoba membeli informasi darinya, jadi tentu saja dia sangat sibuk. Di pagi hari, bahkan sebelum matahari terbit, dia sudah bergegas keluar untuk berbisnis. Jadi dia menunggu sampai sekarang untuk bertanya pada Wang Chen. Keberuntungan, melihat ekspresi Chang Ye yang berlebihan, Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nak, kamu masih rendah hati. Jika itu keberuntungan, maka keberuntunganmu terlalu menantang surga. Chang Ye mendengus. Kemudian, dia menatap Wang Chen dengan mata licik, katakan padaku, katakan padaku, ahli mana dia? Atau apakah dia anggota keluarga pertapa itu? Chang Ye memandang Wang Chen penuh harap dan bertanya. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang ini, dia bahkan mempercayai informasi semacam ini, tidak bisakah kamu mendengarkan rumor itu? Wang Chen berkata tanpa daya. He he, soal itu, apakah keluarga Yanmu benar-benar keluarga besar dari saman dahulu? Mengapa saya tidak menemukan keluarga ini? Chang Ye terus bertanya. Jelas sekali, menurut Chang Ye, kemampuan Wang Chen benar-benar menantang surga. Itu adalah teknik budidaya tingkat kuasi surga. Hanya sedikit dari anak-anak kaya dan berkuasa yang mampu mengolahnya. Ditambah dengan keterampilan bela diri yang menakutkan itu. Sulit dipercaya bahwa Wang Chen adalah orang biasa. Wang Chen tidak repot-repot menjawab pertanyaan Chang Ye lagi. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan semuanya dengan jelas kepada orang ini. Karena itu masalahnya, mengabaikannya jelas merupakan pilihan terbaik. Melihat bagaimana Wang Chen mengabaikannya, Chang Ye sangat tertekan. Mengerucutkan bibirnya, dia buru-buru menempel di dekatnya. Hei, kawan, beritahu aku. Ada banyak orang yang ingin membeli informasi Anda. Mari kita membaginya secara merata. Chang Ye memasang ekspresi sedih. Wang Chen, sebaliknya, memiliki keinginan untuk menamparkan orang ini. Siapa orang-orang ini? Bagikan secara merata. Apakah seseorang menjual informasinya? Wang Chen tidak sebodoh itu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan bibirnya. Jangan pernah memikirkannya. Huh, lupakan saja. Melihat betapa yakinnya Wang Chen, Chang Ye tahu rencananya telah gagal. Dia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit, dan menyerap pada kekayaan besar. Dia hanya bisa menghela nafas. Lalu, dia memandang Wang Chen. Kak, Erem, hati-hati, banyak masalah. Mengatakan ini, ekspresi Chang Ye sangat serius. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen sedikit terkejut. Informasi apa? Dia, yang awalnya berencana untuk berkultivasi, memandang Chang Ye. Jelas sekali, jika tidak ada informasi, orang ini pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Hei hei, tentu saja ada. Anda adalah mangsa banyak orang sekarang. Chang Ye tersenyum dan berkata dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen bertanya dengan heran. Bagaimana dia bisa tanpa sadar menjadi mangsa orang lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sepertinya tidak menyinggung siapapun, dia juga tidak melakukan apapun, bukan? Ini benar-benar kasus tertembak sambil berbaring. Hei hei, Du Hao itu tidak perlu disebutkan. Dia dan Du Wei sangat sibuk akhir-akhir ini. Bukan rahasia lagi kalau mereka berdua ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mengetahuinya. Namun, Anda pasti tidak tahu bahwa aliansi Shuro sedang memperhatikan Anda. Tidak hanya itu, ada lebih banyak lagi orang yang memperhatikan Anda. Itu semua karena kemampuan bela diri Anda, metode kultivasi Anda. Chang Ye menghela nafas. Keterampilan bela diri dan metode budidaya. Wang Chen tertegun sejenak. Kemudian, seolah dia memahami sesuatu, ekspresinya berubah menjadi jelek. Bukankah begitu? Metode kultivasimu menantang surga. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan memadatkan senjata unsur? Itu berarti setidaknya itu adalah metode budidaya kelas kuasi surga. Di seluruh sembilan prefektur, ada berapa metode budidaya yang dapat mencapai kelas kuasi surga? Jika berita ini diketahui dunia luar, entah berapa banyak orang yang akan memperhatikan Anda. Saat ini, ada banyak arus bawah di akademi. Selama beberapa hari ini, mereka tidak akan dapat menyentuh Anda. Namun, begitu turnamen berakhir, bahaya akan datang. Saat itu, Anda harus menghadapi banyak musuh. Chang Ye menghela nafas dan berkata dengan emosional. Ekspresinya sangat serius. Seperti yang diharapkan, ini adalah metode kultivasi dan keterampilan bela diri. Wang Chen tersenyum pahit. Saat Chang Ye mengatakan itu, dia sudah menebaknya. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Ini adalah kebenaran abadi. Wang Chen tidak menyinggung siapapun, dia juga tidak melakukan apapun. Namun, musuh-musuhnya datang. Ini semua karena Wang Chen memiliki teknik kaisar naga, teknik naga ilahi guntur ungu, dan tiga gaya langit yang mendalam. Justru karena inilah Wang Chen menjadi sasaran. Orang-orang itu memperhatikan metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya. Tentu saja, alasan utamanya adalah Wang Chen tidak memiliki kekuatan sekarang. Jika Wang Chen bisa mencapai kekuatan Raja Tahap ke-9, atau bahkan Raja Tahap ke-7 atau Raja Tahap ke-8, tidak akan banyak orang yang berani mengincarnya. Setidaknya, tidak akan ada siapapun di Akademi Macan Putih. Saat ini, hanya karena Wang Chen tidak cukup kuat dan menunjukkan metode kultivasi yang kuat serta keterampilan bela diri yang membuat orang menjadi serakah. Berpikir sampai di sini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Jangan khawatir, saya tidak akan memberi mereka kesempatan. Ingin mendapatkan cara budidaya, itu tergantung pada apakah mereka memiliki kemampuan. Wang Chen menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas. Kau hanya perlu berhati-hati, saya akan membantu Anda ketika saatnya tiba. Chang Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen tertegun dan mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Menurut kata-kata Chang Ye, Wang Chen sangat jelas tentang situasi seperti apa yang dia hadapi sekarang. Dalam situasi seperti itu, tidak diragukan lagi itu membentuk pusaran air yang sangat besar. Dia tidak menyangka Chang Ye rela terjun ke pusaran air ini meski dia tahu betapa besar dan berbahayanya pusaran air itu. Bagaimana mungkin ini tidak menggerakkan Wang Chen? Hei hei, jangan lihat aku seperti itu. Bagaimanapun juga, kita bersaudara. Merasakan rasa terima kasih Wang Chen, Chang Ye mengerutkan bibirnya dan mendengus. Lalu dia tertawa, itu bukan masalah. Bukankah mereka hanya seorang bajingan? Ini Akademi Macan Putih, bisakah mereka menjungkir balikkan langit? Mereka pasti tidak akan berani bertindak sembarangan di depan kita. Paling-paling, kami hanya akan lebih berhati-hati. En, mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan berat. Baiklah, besok adalah hari terakhir kompetisi grup. Hei hei, sembukkan dirimu dengan baik dan usahakan menjadi juara pertama grup di hari terakhir. Dengan begitu, kamu tidak akan membuatku malu, Chang Ye. Kamu adalah saudaraku. Jika hasil Anda tidak bagus, bagaimana saya bisa menanggungnya? Chang Ye berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, ku dengar Penatuani dan Penatua Huang bertaruh untuk hasilmu kali ini. Dikatakan bahwa taruhannya tidak kecil. Hei hei, nak, jangan mengecewakan Penatuani. Seolah memikirkan sesuatu, Chang Ye menambahkan. Penatuani, Wang Chen bertanya dengan heran. Bukankah dia orang tua yang bertanggung jawab atas pemilihan kota Sanfal. Dia sepertinya sangat memikirkanmu. Katanya kamu bisa masuk empat besar. Itu sebabnya dia bertaruh dengan Penatua Huang dan mengeluarkan kartu asnya. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Chang Ye menjelaskan. Itu dia. Kali ini, Wang Chen mengerti. Bagaimana dia bisa melupakan orang tua ini? Dia tidak mengira dia adalah Penatuani. Empat teratas. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum dan sedikit tekat melintas di matanya. Bagus sekali, empat besar. Dia, Wang Chen, harus melakukannya. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana dia bisa membicarakan tantangannya? He hei, itu dia. Bekerja keras saja. Chang Ye menghela nafas. Bagaimana situasimu? Wang Chen mau tidak mau bertanya balik. He hei, lima kemenangan dari enam pertandingan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk maju. Chang Ye berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar jawaban ini, Wang Chen memandang Chang Ye dan terkejut. Sepertinya orang ini memang seseorang yang menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia ingat ketika dia masuk sekolah, dia hanyalah prajurit kaisar peringkat dua, kan? Mungkinkah dia menjadi prajurit kaisar peringkat tiga sekarang? Mungkin itulah masalahnya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mencapai hasil seperti itu di kelas enam, yang dikenal sebagai nilai paling kompetitif. Baiklah, ayo bekerja keras bersama. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Chang Ye. Begitu dia mengatakan itu, keduanya saling memandang dan tersenyum. Segera, Wang Chen kembali ke tempat tidurnya dan membenamkan dirinya dalam kultivasi, mencoba memulihkan kekuatan batin sejatinya sesegera mungkin. Besok, masih ada tiga pertandingan yang menunggu Wang Chen. Setelah semalaman berkultivasi, Wang Chen perlahan membuka matanya keesokan paginya. Prajurit Raja Peringkat Sembilan Merasakan efek pemulihan kekuatan batin sejatinya, mata Wang Chen berbinar. Beberapa saat yang lalu, Wang Chen masuk ke dalam jajaran Prajurit Raja Peringkat Sembilan. Itu benar, kekuatannya telah pulih menjadi Prajurit Raja Peringkat Sembilan. Setelah dua hari berturut-turut pertempuran sengit dan stimulasi terus-menerus terhadap potensinya, ditambah dengan penyembuhan dan nutrisi dari esensi stalaktit, luka Wang Chen telah membaik, dan kekuatannya juga telah pulih seperti Prajurit Raja Peringkat Sembilan. Akhirnya, setelah beberapa hari, Wang Chen pulih. Saat dia masuk ke jajaran Prajurit Raja Peringkat Sembilan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari sedikit. Merasakan kekuatan batin sejati yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Akhirnya, dia mengambil satu langkah lagi. Lebih jauh lagi, dia mengambil langkah pada momen krusial tersebut. Babak sistem gugur akan dimulai besok. Pada saat ini, sebagian besar kekuatan Wang Chen telah pulih. Tidak ada keraguan bahwa baginya, itu adalah berita terbaik yang tidak bisa lebih baik lagi. 863. Saat ia melangkah kejajaran Seniman Beladiri Raja Peringkat Sembilan, kekuatan Wang Chen meroket. Pada hari ketiga, hari terakhir penyisihan grup, lawan Wang Chen adalah Seniman Beladiri Raja Peringkat Sembilan, Seniman Beladiri Raja Peringkat Sembilan, dan Seniman Beladiri Raja Peringkat Delapan. Jika itu terjadi kemarin, Wang Chen masih akan sedikit khawatir tentang Seniman Beladiri Raja Peringkat Sembilan puncak ini. Kekuatan orang ini satu langkah lebih kuat dari Seniman Beladiri Raja Peringkat Sembilan kemarin. Meski dia tidak sebaik Nikan yang dia temui di hari pertama. Dibandingkan dengan Zhou Tian, dia tidak jauh berbeda. Kemarin, Wang Chen menonton pertandingannya dengan Zhou Tian. Pertandingan itu bisa dikatakan sangat intens. Pada akhirnya, dia mengalahkan Zhou Tian, yang cukup untuk melihat kekuatannya. Dan sekarang, dia juga berada di posisi kedua di grup bersama Nikan. Makanya, di pertandingan hari ini, menghadapi Wang Chen, dia harus menang. Hanya dengan begitu dia bisa mendapat kesempatan untuk maju secara langsung. Situasi seperti itu pasti akan membuatnya bertarung lebih gila lagi, bahkan sampai bertarung sampai mati. Dalam keadaan seperti itu, terlalu sulit bagi Wang Chen untuk ingin menang. Oleh karena itu, menghadapi lawan ini, Wang Chen dipenuhi dengan perasaan serius. Tapi saat ini, semuanya benar-benar berbeda. Wang Chen masuk ke jajaran seniman bela diri Raja Peringkat 9, dan kekuatannya telah meroket. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi seniman bela diri Raja Peringkat 9 puncak ini, kepercayaan diri Wang Chen meningkat entah seberapa besar. Mengalahkannya, tidak ada masalah sedikitpun. Wang Chen yakin. Dengan mentalitas seperti itu, pertarungan hari ketiga dimulai. Dan saat pertempuran memasuki tahap paling menegangkan dan krusial, pertempuran juga menjadi semakin intens. Jelas terlihat bahwa dalam pertempuran hari ini, semua orang semakin putus asa, semua orang semakin hirup pikuk. Terutama mereka yang bersaing memperebutkan tempat terakhir, pertarungannya pun semakin intens hingga ekstrim. Segera, pertarungan Wang Chen juga dimulai. Dalam pertempuran pertama, Wang Chen menghadapi seniman bela diri Raja Peringkat 8 terlemah. Pertempuran ini tidak menimbulkan ancaman sedikitpun bagi Wang Chen. Bahkan jika dia tidak masuk ke dalam jajaran seniman bela diri Raja Peringkat 9. Oleh karena itu, pada pertarungan pertama, Wang Chen bisa dikatakan menang dengan sangat mudah. Dan di pertandingan kedua, menghadapi seniman bela diri Raja Tahap 9, Wang Chen membuka empat gerbang tersembunyi dalam dan memperoleh kemenangan yang mendominasi. Dalam dua pertempuran ini, Wang Chen hampir tidak menunjukkan kekuatan seorang seniman bela diri Tahap 9 Raja. Dia hanya menekan kekuatannya ke tingkat prajurit Raja Orde ke-8 Puncak. Meskipun hal ini mempersulit Wang Chen untuk bertarung, hal itu tidak mempengaruhi peluangnya untuk menang. Ini karena Wang Chen ingin menampilkan kekuatan terakhirnya di pertarungan terakhir. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka lengah. Pertarungan ini akan secara langsung menentukan apakah dia akan melaju ke babak berikutnya. Di tengah teriakan, pertarungan putaran ketiga dengan cepat dimulai, yang juga merupakan putaran terakhir pertarungan kelompok. Kakak Yan Chen, lakukan yang terbaik. Meng Han sedang menunggu kemenanganmu. Di arena, Lan Menghan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Chen yang hendak memasuki arena. Ini adalah pertempuran terakhir. Sekarang, Wang Chen berada di posisi pertama. Delapan pertempuran, semuanya kemenangan. Mengikuti di belakang adalah Nikan. Sembilan pertarungannya telah berakhir. Terlepas dari pertandingan pertama di mana ia kalah dari Wang Chen, ia bisa dikatakan sangat mendominasi dalam delapan pertempuran tersisa, memenangkan pertempuran berturut-turut. Dalam delapan pertarungan terakhir, ia berada di puncaknya, mengunci posisi kedua dengan hasil delapan kemenangan dari sembilan pertarungan. Masih ada satu lawan lagi, yaitu pertandingan ini. Lawan Wang Chen, prajurit Raja Orde ke-sembilan puncak ini. Dalam delapan pertarungan sebelumnya, dia memenangkan tujuh dari delapan pertarungan. Satu-satunya pertandingan dia kalah adalah dari Nikan kemarin. Pertandingan ini sangat penting baginya. Jika kalah, mau tidak mau dia akan kehilangan kesempatan untuk langsung memasuki babak penyisihan. Dia harus bersaing dengan tempat ketiga dari empat belas grup lainnya untuk mendapatkan dua tempat terakhir. Jika ini masalahnya, dengan kekuatannya, hampir tidak ada harapan untuk memasuki babak penyisihan. Karena di grup lain banyak lahir tempat ketiga yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dia harus menang. Begitu dia menang, dia juga akan mendapatkan hasil delapan kemenangan dari sembilan pertarungan, sama dengan Nikan. Pada saat itu, Wang Chen juga akan mendapatkan delapan kemenangan dari sembilan pertarungan. Tiga orang yang bersaing untuk mendapatkan dua tempat akan memulai putaran kompetisi lainnya. Dengan cara ini, peluangnya akan jauh lebih besar. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak ingin menang? Dan Wang Chen jelas mengetahui hasil ini juga. Oleh karena itu, ekspresinya sangat serius. Kakak Yan Chen, ayolah. Ini pertandingan terakhir. Begitu kamu menang, kamu bisa lolos sebagai juara pertama grup. Saat itu, lawan yang Anda hadapi di babak penyisihan akan sedikit lebih lemah. Oleh karena itu, Anda harus menang. Gadis kecil itu menarik tangan Wang Chen dan terus berkata dengan semangat yang tiada taraf. Setiap pertarungan Wang Chen membuat darah gadis kecil ini mendidih. Sekarang, melihat bahwa dia akan maju dan berpartisipasi dalam babak penyisihan, bagaimana mungkin gadis kecil itu tidak bersemangat. Ini menunjukkan bahwa kakak Yan Chen adalah angkatan terkuat di tahun kelima. Itu menunjukkan bahwa dia bisa mendapatkan pengakuan akademi. Berpikir sampai di sini, gadis kecil itu dipenuhi dengan antisipasi. Mendengar kata-kata Lan Menghan, tatapan tajam melintas di mata Wang Chen saat dia berkata dengan suara serius, jangan khawatir. Saat suaranya turun, dia berjalan menuju ring dengan langkah tegas. Yan Chen, bisakah dia memenangkan pertandingan ini? Saya tidak tahu. Sulit untuk mengatakannya untuk pertandingan ini. Menurutku itu sulit, meski dalam beberapa pertandingan sebelumnya ia menunjukkan kekuatan tempur yang hebat. Namun, pertandingan di mana ia menang melawan Nikan memang sebagian besar karena keberuntungan. Dan sekarang, Husi ini sangat kuat. Di grup ini, kekuatannya hanya sebanding dengan Nikan. Tidak mudah bagi Yan Chen untuk menang. Iya, apalagi pertandingan ini menyangkut apakah Husi bisa langsung lolos ke babak penyisihan. Dia pasti akan bertarung sekuat tenaga. Saat itu, iya, Husi pasti akan menjadi gila. Jika itu masalahnya. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi. Kebanyakan orang melihat Wang Chen berjalan di atas ring dan tidak optimis terhadapnya. Benar sekali, pertandingan terakhir bisa dikatakan pertarungan hidup dan mati. Dalam keadaan seperti itu, Husi pasti akan meledak dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan 120% kekuatan tempurnya. Dibandingkan dengan pertandingan grup sebelumnya, semua orang menahan diri. Jelas sekali, dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit bagi Yan Chen untuk menang. Hehehe, Tetuani, situasi kelompok ini cukup suram. Jika Yan Chen kalah dalam pertandingan ini, hehehe. Pada saat ini, di platform tinggi di depan, tatapan para Tetua dan Guru juga terfokus pada ring tempat Wang Chen berada. Melihat Penatuani di sampingnya, Penatuahuang mengungkapkan sedikit senyuman dan menggoda. Sangat jelas bahwa jika pertempuran ini kalah, itu berarti Yan Chen hampir tidak memiliki harapan untuk maju dari grup ini. Dalam hal ini, dalam pertarungan berikutnya dengan tempat ketiga dari grup lain untuk memperebutkan dua tempat terakhir, akan sangat sulit baginya. Hampir bisa dikatakan bahwa Yan Chen akan tersapu. Jika ini hasilnya, maka Penatuani akan kalah taruhannya. Penatuahuang akan bisa mendapatkan harta yang dia inginkan. Memikirkan hal ini, Penatuahuang dapat dikatakan sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Mendengar kata-kata Penatuahuang dan melihat senyuman di wajah Penatuahuang, Penatuani dengan acuh-ta'acuh mendengus dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Lihat saja. Namun, saat ini, tatapannya sedikit serius. Bagaimanapun juga, pertempuran ini terlalu penting. Apalagi kekuatan Huxi ini tidak lemah. Selain situasi saat ini, tidak dapat dihindari bahwa Huxi akan mengambil risiko karena putus asa dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dalam situasi seperti ini, seberapa sulitkah bagi Yan Chen untuk menang? Hati Penatuani sedikit tercekat saat dia menatap lekat-lekat pada dua orang di atas ring. Merasakan ekspresi serius Penatuani, wajah Penatuahuang menjadi santai saat dia berkata sambil tersenyum, He he, ayo kita lihat. Pertempuran ini sangat penting, karena jika Yan Chen kalah, maka dialah yang memenangkan taruhannya. Namun, meski Yan Chen menang, terus kenapa? Bahkan jika Yan Chen menang, itu tidak masalah. Sebab, pada pertarungan berikutnya, dia yakin dalam pertarungan ini, Yan Chen pasti akan kalah. Terlebih lagi, pertempuran ini, apakah akan begitu mudah bagi Yan Chen untuk menang? Tentu saja tidak. Memikirkan hal ini, Penatuahuang dapat dikatakan sangat gembira. Hef, bocah, mari kita lihat seberapa besar keberuntungan yang kamu miliki. Jika kamu tidak memenangkan pertarungan ini, he he, tunggu saja kematianmu. Pada saat yang sama, di bawah ring, di antara kerumunan, sosok Du Hao secara mengesankan berada di barisan. Melihat Wang Chen yang sedang berjalan menaiki ring, sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran saat dia mendengus dingin. Tentu saja, dia juga tahu apa yang diwakili oleh pertempuran ini. Dalam delapan pertarungan sebelumnya, Wang Chen menang berturut-turut. Hal ini membuat hati Du Hao meneriakan kebencian dan kesedihan. Menjijikan seperti memakan kotoran lalat. Awalnya, dia mengira dalam kompetisi sekolah ini, dia akan bisa melihat sosok Wang Chen dalam situasi sulit dan sosoknya yang kalah berturut-turut. Siapa sangka hasil akhirnya justru berbanding terbalik dengan apa yang ia bayangkan. Wang Chen bisa dianggap menjadi pusat perhatian, tetapi Du Hao merasa mulutnya ditampar oleh seseorang. Oleh karena itu, kebenciannya sangat dalam. Oleh karena itu, pada saat ini, betapa dia berharap Wang Chen akan gagal. Setelah pertempuran ini kalah, Wang Chen pasti akan gagal dan berhenti di sini. Kompetisi sekolahnya akan berakhir di sini. Menderita kekalahan telak di langkah terakhir, pukulan seperti ini pasti sangat berat bagi Yan Chen, bukan? Du Hao berpikir jahat, sudut mulutnya melengkung menyeringai. Terlebih lagi, yang lebih penting, begitu Wang Chen gagal, kompetisi sekolah tidak ada hubungannya dengan dia. Dan pada saat itu, mereka juga bisa mulai berurusan dengan Wang Chen. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Du Hao tidak bersemangat. Oleh karena itu, pada saat ini, dia sangat bersemangat. Yan Chen, aku pasti akan memenangkan pertarungan ini. Di atas ring, saat Wang Chen berjalan, Hu Xi, yang sudah berdiri di sana menunggu, memandang Wang Chen dengan tatapan yang sangat tajam dan berkata dengan suara yang dalam. Sebagai orang yang terlibat, dialah yang paling jelas tentang situasi di depannya. Apapun yang terjadi, dia harus memenangkan pertandingan ini. Oleh karena itu, pada saat ini, dia bisa dikatakan dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 9, dia tidak akan mampu mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 8 ini. Pertandingan ini, aku akan menang. Mendengar kata-kata Hu Xi, Wang Chen tersenyum tipis dan berkata perlahan. Setiap kata nyaring dan kuat, penuh dengan niat bertarung. Kalau begitu, mari kita lihat. Teriak Hu Xi. Bertarung. Wang Chen juga langsung berteriak. Saat suara itu jatuh, Wang Chen tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan esensi sejati di sekitar tubuhnya melonjak. 864. Bertarung. Wang Chen menindak lanjutinya dengan berteriak. Begitu suaranya turun, Wang Chen tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, dan esensi sejati di sekitar tubuhnya melonjak. Empat yang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam tiba-tiba ditembus oleh Wang Chen, dan pembukaan empat gerbang tersembunyi dalam memicu gelombang udara yang mengejutkan. Ao-ao. Semangat juangnya melonjak, dan esensi sejatinya didorong hingga ekstrim. Tiba-tiba, di belakang Wang Chen, bayangan samar seekor naga muncul, mengaum ke langit. Seniman bela diri raja tahap sembilan. Dia sudah menjadi seniman bela diri tahap sembilan raja. Saat aura Wang Chen melonjak, ada gelombang seru di lapangan. Bukan, seniman bela diri tahap sembilan raja. Aura seniman bela diri tahap sembilan raja sangat kuat. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Wang Chen sangat mengesankan seperti seorang seniman bela diri tahap sembilan raja. Hal ini menimbulkan keributan di lapangan. Kemarin, dan bahkan sekarang, Wang Chen menampilkan aura seniman bela diri tahap delapan raja. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Wang Chen benar-benar akan naik ke peringkat seniman bela diri tahap sembilan raja? Kali ini, situasinya tiba-tiba menjadi rumit. Oh tidak, Yan Chen benar-benar masuk ke jajaran seniman bela diri raja tahap sembilan. Apakah orang ini monster? Ya, kali ini, siapa yang tahu seberapa besar kekuatan tempurnya meningkat? Hu Xi akan kurang beruntung. Cek cek cek, sepertinya tidak ada harapan lagi untuknya. Setelah merasakan perubahan aura Wang Chen, tiba-tiba terjadi ledakan diskusi di lapangan. Jika sebelumnya, kebanyakan orang mengira di pertarungan terakhir, Hu Xi pasti akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur Yan Chen memang kuat, namun harapan untuk menang masih sangat tipis. Tapi, saat ini, berbeda. Pada saat ini, kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen mengubah pandangan orang. Ketika ia menjadi seniman bela diri raja tahap delapan, Yan Chen ini bisa mengalahkan seniman bela diri raja tahap sembilan, bahkan nikan. Belum lagi sekarang. Sekarang, kekuatannya meningkat pesat. Dalam situasi seperti ini, meskipun Hu Xi bertarung sampai mati, mungkin tidak ada harapan, bukan? Memikirkan hal ini, banyak orang memandang Hu Xi dengan simpati di mata mereka. Orang ini sungguh tidak beruntung. Tanpa diduga, dia bertemu Yan Chen saat ini. Lawan dari pertempuran krusial seperti itu sebenarnya adalah Yan Chen yang tidak normal ini. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sangat tidak beruntung. Dia pada dasarnya tidak punya harapan untuk menang. Kakak Yan Chen, kamu luar biasa. Di antara kerumunan, Lan Menghan tidak diragukan lagi adalah yang paling bersemangat saat ini. Dia berteriak keras dan bersorak keras. Wajah kecilnya bahkan memerah, itu disebut sangat bersemangat. Hahaha, tetua Huang, sepertinya aku mengecewakanmu. Di platform yang tinggi, Penatuani tersenyum penuh semangat saat dia merasakan aura Wang Chen. Jejak kepuasan muncul di mata Yan Chen. Dia tidak menyangka kekuatan Yan Chen akan meningkat lagi saat ini. Jejak kekhawatiran yang dia miliki sebelumnya benar-benar hilang pada saat ini. Suasana hati Elder Ni bisa dikatakan sangat baik. Anak ini, uhuk-uhuk-uhuk, ada apa dengannya? Mendengar kata-kata Penatuani, Penatua Huang tercengang. Kemudian, ekspresi pahit muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Penatuani dan bertanya. Menurut informasi yang diperoleh Penatuah Huang, Ni Chen ini telah berpartisipasi dalam seleksi dengan kekuatan seniman bela diri peringkat Raja Peringkat 1 di Sunset City dua bulan lalu. Setelah masuk akademi, kekuatannya justru melonjak hingga ke jajaran seniman bela diri peringkat Raja Peringkat 6. Kali ini, lompatan lima level bisa dikatakan sangat mengejutkan Penatua Huang. Tentu saja, pada saat ini, mungkin Penatua Huang dengan enggan menerima perubahan ini. Lagi pula, di sembilan negara bagian, ada banyak keluarga kuat yang memiliki warisan mereka sendiri. Setelah warisan, begitu seorang seniman bela diri menyerap kekuatan warisan, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Menurutnya, Yan Chen ini mungkin telah menerima semacam warisan misterius, sehingga kekuatannya melonjak. Jika Penatua Huang menggunakan pemikiran ini untuk menyembunyikan keraguan di dalam hatinya, maka apa yang terjadi selanjutnya membuatnya sedikit tidak nyaman. Ini karena, di awal sekolah, rekan Yan Chen ini sudah melejit ke peringkat 7 seniman bela diri peringkat Raja dan memasuki tahun kelima. Setengah bulan setelah sekolah dimulai, dia naik ke peringkat 8 seniman bela diri peringkat Raja. Sekarang, dia bahkan telah masuk ke dalam jajaran seniman bela diri peringkat Raja Peringkat 9. Dia mencapai tiga lompatan berturut-turut dalam sebulan. Apa yang sedang terjadi? Seekor monster, ini pastinya monster, kan? Bahkan monster pun tidak akan bisa melakukan ini, kan? Memikirkan hal ini, wajah Penatua Huang menjadi pahit. Suasana gembira yang tak tertandingi tadi segera menghilang, dan yang menggantikannya adalah wajah serius. Apa yang terjadi dengan Yan Chen ini? Ada ribuan keraguan di hatinya. Tidak, anak ini adalah seorang kultifator ulang. Dia seorang kultifator ulang, bukankah begitu? Pada saat berikutnya, seolah memikirkan sesuatu, Penatua Huang menatap Penatua Ni dan bertanya. Itu benar, seorang kultifator ulang. Mendengar seruan Penatua Huang, Penatua Ni tersenyum dan berkata perlahan. Seorang penggarap ulang, seperti yang diharapkan dari seorang penggarap ulang, sialan. Cedera macam apa yang dia derita hingga menyebabkan kekuatannya turun drastis, dan sekarang, dia pulih begitu cepat. Tingkat kekuatan apa yang telah dia capai sebelumnya? Dia sebenarnya. Setelah menerima konfirmasi Penatua Ni, Penatua Huang menghirup udara dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menjadi serius dan rumit. Cedera yang bisa menyebabkan kekuatan seorang seniman bela diri turun drastis, terlihat betapa seriusnya. Ini juga bisa menjadi cedera yang fatal. Namun, sangat jarang terdengar bahwa cedera seorang seniman bela diri dapat menyebabkan kekuatannya turun drastis. Sekarang, dia telah pulih ke level seniman bela diri peringkat 9, tetapi dua bulan lalu, dia hanya menjadi seniman bela diri peringkat 1. Perbedaan ini. Cedera macam apa itu? Apakah ini sebenarnya sangat serius? Meski cederanya fatal, seharusnya tidak seserius ini. Tendon dan Dantian Mendengar kata-kata tidak percaya dari Tetua Huang, Tetua Ni menatap tajam ke arah Wang Chen yang berdiri di arena dan melanjutkan dengan suara yang dalam. Juga, menurut berita dari keluarga Lan, saat itu, bukan hanya tendon dan Dantiannya hampir hancur total, namun semua tulang di tubuhnya juga patah dan hampir berubah menjadi bubuk. Jika itu adalah orang biasa, tidak akan ada peluang untuk sembuh, dan hampir tidak mungkin baginya untuk pulih dan hidup mandiri seperti orang normal. Tapi dia, hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk pulih dan meningkatkan kekuatannya ke peringkat seniman bela diri peringkat 1. Sekarang, dia masih dalam masa pemulihan. Kemungkinan besar kekuatannya telah mencapai alam bela diri kekaisaran atau bahkan lebih tinggi. Memikirkan pemuda yang telah dia selidiki sebelumnya, ekspresi Penatuan Ni sangat rumit, dan jantungnya berdetak kencang. Itu benar, saat itu, setelah merasakan kekuatan Yan Chen dan menebak bahwa Yan Chen mungkin adalah seorang kultifator ulang, Penatuan Ni diam-diam menyelidikinya. Tidak apa-apa jika dia tidak menyelidikinya, tapi begitu dia melakukannya, itu benar-benar membuat Penatuan Ni tercengang. Pertarungan macam apa yang menyebabkan orang ini terluka parah? Tekad macam apa yang dimiliki orang ini untuk bertahan di bawah luka seperti itu dan tidak mati? Tekad macam apa yang membuat orang ini tidak hanya bertahan, tetapi dia juga pulih? Kemampuan menantang surga macam apa yang harus dimiliki Yan Chen ini agar dapat pulih dari cedera sedemikian rupa dalam waktu singkat setengah tahun. Saat dia menerima berita ini, Penatuan Ni terkejut. Oleh karena itu, dia semakin bertekad untuk membawa Yan Chen ke Akademi Macan Putih. Cedera seperti ini hanya bisa disembuhkan dengan masuk Akademi Macan Putih. Dan dia juga samar-samar menebak alasan mengapa Yan Chen ingin masuk Akademi Macan Putih. Ice Crystal jadi lotus, benar, dia pasti masuk Akademi Macan Putih untuk hal ini. Penatuan Ni bisa menebaknya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setelah Wang Chen memasuki Akademi, Penatuan Ni sebenarnya telah memperhatikannya, hanya saja Wang Chen tidak menyadarinya. Tendon dan Dantian, surga, ini. Mendengar kata-kata Penatuan Ni, Penatua Huang tercengang. Tendon dan Dantian, ini adalah dua bagian terpenting dari seorang seniman bela diri. Entah itu cedera Tendon atau Dantian, itu sudah cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri. Tapi sekarang, Yan Chen ini sebenarnya, benar-benar bertahan, dan bahkan mulai pulih. Bagaimana ini mungkin? Untuk dapat menyebabkan penurunan kekuatan yang begitu besar, Tendon dan Dantiannya seharusnya hampir roboh saat itu, bukan? Seperti apa yang dikatakan Penatuan Ni, semuanya praktis dihapuskan. Jika itu adalah orang normal, dia pasti sudah mati berkali-kali, tapi sebenarnya dia. Lebih penting lagi, tulang orang ini hampir hancur seluruhnya, luka mengerikan macam apa ini. Dan yang membuat Penatua Huang semakin tidak percaya adalah bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, orang ini benar-benar pulih hanya dalam waktu setengah tahun. Sekarang, dalam waktu kurang dari delapan bulan, dia benar-benar pulih kekekuatan Raja bela diri pangkat sembilan. Jika itu adalah orang biasa, ini akan menjadi sesuatu yang mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Apakah kamu yakin ini benar? Penatua Huang menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, hatinya berada dalam badai yang menggelora. Ya, Penatua ini berkata dengan sangat yakin. Karena berita ini, dia mendapat konfirmasi dari keluargalan. Astaga, anak ini. Setelah mengkonfirmasi lagi, Penatua Huang tercengang. Dia menatap tajam ke sosok di arena, merasakan tekat di matanya. Setelah sekian lama, dia menelan ludahnya dan berkata, anak ini lumayan. Bagus sekali, tapi lukanya jelas belum pulih sepenuhnya. Penatua ini tersenyum pahit. Bagaimana cedera seperti ini bisa pulih dengan mudah? Begitu dia pulih ke level semula, jika dia tidak pulih dengan baik, dia bisa melupakan kemajuan selama sisa hidupnya. Penatua Huang berkata dengan suara rendah. Di saat yang sama, dia sangat penasaran. Yan Chen ini baru berusia 21 tahun-tahun ini, level seperti apa yang telah dia capai di masa lalu. Meskipun ini adalah negeri sembilan prefektur, meskipun ada banyak orang jenius di sini, siapapun yang bisa menjadi artis bela diri kekaisaran pada usia 20 tahun dianggap sebagai orang dengan bakat luar biasa. Jelas sekali, Yan Chen ini tidak sederhana. Penatua Huang sangat ingin tahu tentang level apa yang telah dia capai di masa lalu. Aku juga tidak tahu. Namun, saya yakin bahwa imperial marsial artis tidak dapat melarikan diri. Dia menjadi artis bela diri kekaisaran sebelum usia 20 tahun, kata Penatua ini dengan suara rendah. Untuk menjadi artis bela diri kekaisaran sebelum usia 20 tahun, bakat ini jelas merupakan yang terbaik. Penatua Huang menghela nafas. Sayang sekali dia mungkin lumpuh total. Cedera ini tidak akan pulih. 865 Tidak banyak orang di seluruh provinsi barbarian yang telah masuk ke jajaran kaisar marsial rilem sebelum usia 20 tahun. Kecuali dia adalah murid dari keluarga besar kelas 1. Namun, Yan Chen jelas bukan salah satu dari mereka. Ini menunjukkan bahwa dia sangat berbakat. Bahkan Penatua Huang terkesan dengan bakat seperti itu. Namun, sayang sekali dia menderita cedera yang begitu parah, dan bisa dipastikan akan sulit baginya untuk mencapai apapun di masa depan. Akan sulit baginya untuk maju satu inci pun, dan seluruh hidupnya akan hancur seiring dengan bakat alaminya. Saat memikirkan hal ini, Penatua Huang dipenuhi dengan emosi. Belum tentu, ada dua hal yang bisa membantunya pulih sepenuhnya. Hei hei, apakah kamu lupa? Penatua ni bertanya sambil tersenyum. Dua item. Mendengar kata-kata Penatua ni, Penatua Huang terkejut dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan hampir melompat. Astaga, apakah kamu mengatakan ais kristal jadi lotus dan congealing deo? Pada saat ini, Penatua Huang teringat. Memang ada harapan untuk sembuh dari cedera seperti ini. Ada dua hal yang bisa membantunya. Trategio kristal es dan embun yang membeku. Itu adalah dua hal ini. Di dunia ini, hanya dua hal ini yang bisa menyembuhkan luka tersebut. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Benar, itu adalah trategio kristal es dan embun lemak yang membeku. Penatua ni dengan tenang menjawab seruan Penatua Huang. Mungkinkah bocah ini masuk Akademi Macan Putih untuk Penatua Huang dengan cepat memikirkan sesuatu dan terus bertanya. Seharusnya begitu. Trategio kristal es mungkin ada di seluruh negeri sembilan prefektur, namun sangat sulit ditemukan. Tapi keluarga Bai pasti memilikinya. Institusi Macan Putih adalah milik klan Bai. Memasuki lembaga Macan Putih adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Penatua ni menghela nafas. Namun, klan Bai tidak akan melakukan ini dengan mudah, kecuali Penatua Huang mengerutkan kening. Kecuali dia cukup memenuhi syarat untuk dihabisi oleh keluarga Bai. Jadi, dia bekerja sangat keras. Elder ni tersenyum. Terlebih lagi, saya yakin dia memiliki kualifikasi dan modal untuk membuat keluarga Bai mengeluarkannya. Dia jenius. Penatua ni dipenuhi dengan emosi. Jenius, seorang jenius mutlak. Begitu dia diikat oleh klan Bai, orang bisa membayangkan manfaat apa yang akan dia terima. Oleh karena itu, selama bakatnya cukup untuk menggerakkan klan Bai, klan Bai mungkin akan mengeluarkan strategiok kristal es yang sangat berharga. Sulit. Sebagai salah satu dari sepuluh klan besar di sembilan prefektur, berapa banyak orang jenius yang dimiliki klan Bai. Seorang seniman bela diri berusia 21 tahun, bahkan jika ia menjadi seniman bela diri kaisar rilem tingkat tinggi, mungkin tidak dapat menggerakkan keluarga Bai. Saya mendengar bahwa di antara sepuluh keluarga bangsawan teratas, tidak ada kekurangan kekuatan super di usia awal dua puluhan. Penatua Huang berkata dengan suara yang dalam. Hei hei, itu akan tergantung pada keberuntungan anak itu. Jika dia bisa menarik perhatian keluarga Bai di kompetisi besar ini dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki dimensi saku seratus keluarga, mungkin masih ada harapan, kata Tetuani dengan nada ambigu. Senyum. Apa? Alam rahasia seratus keluarga. Sialan, Pak Tua. Jadi, selama ini Anda sudah tahu bahwa Anda berkomplot melawan kami. Penatua Huang tiba-tiba menjadi sedikit marah. Namun, dia dengan cepat menganggupkan kepalanya dengan enggan, jika aku mendapatkan pengakuan atau kesempatan di wilayah rahasia seratus klan, aku mungkin benar-benar bisa mendapatkan hadiah dari klan Bai. Namun, harapan ini sangat tipis. Menarik nafas dalam-dalam, Penatua Huang mau tidak mau bertanya. Harapan lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Apalagi akan segera ada kesempatan lain. Penatua Huang memicinkan matanya saat dia melihat kekejauhan. Jangan bilang maksudmu, mata Penatua Huang berkilat tak percaya saat dia bertanya. Itu benar, itu yang itu. Penatua ini tersenyum. Ada banyak tantangan yang terlibat. Untuk memperoleh kualifikasi itu sangat-sangat sulit. Dia tidak hanya perlu menjadi orang yang luar biasa di sekolah macan putih, dia juga harus menjadi orang yang luar biasa di kalangan generasi muda di seluruh sembilan prefektur. Dengan cederanya, alangkah baiknya jika dia bisa memulihkan kekuatan aslinya. Akan sangat sulit baginya untuk berkembang lebih jauh. Dengan kekuatan seperti ini, menjadi orang yang luar biasa sangatlah sulit. Kecuali keajaiban muncul. Penatua Huang tersenyum pahit. Keajaiban diciptakan oleh manusia, bukan? He he, setelah kompetisi, jika dia punya kemampuan, saya akan membawanya untuk mencari peluang. Kata Penatua ini dengan tekat yang tak tertandingi. Jangan bilang padaku, Penatua Huang sekali lagi bingung. Ya, Penatua ini sepertinya tahu apa yang ingin dikatakan Penatua Huang dan menjawabnya dengan tekat yang tak tertandingi. Pada saat ini, sepasang matanya yang awalnya keru bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Aura alami muncul dari tubuhnya. Kamu gila, gila, kamu orang tua gila. Jangan bilang kamu ingin membunuhnya. Atau, Anda, Anda ingin menerima seorang murid. Setelah bertahun-tahun, kamu telah menyerah pada begitu banyak orang berbakat. Jangan bilang kamu ingin. Ketika dia melihat ekspresi tekat Penatua ini, Penatua Huang mengertakkan gigi dan berteriak tak percaya. Jadi bagaimana kalau aku, selama dia punya kemampuan, saya tidak keberatan. Penatua ini tersenyum acuh tak acuh. Kamu masih tidak bisa melepaskan masalah itu. Wajah Penatua Huang menunjukkan sedikit kepahitan saat dia berkata. Berangkat, lepaskan kebebasanku, betapa sulitnya melakukan ini. Bagaimana saya bisa melepaskan kebebasan saya? Saya tidak bisa melepaskan kebebasan saya. Dia mungkin harapanku. Penatua ini berteriak dengan nada jahat. He he, ku harap begitu. Namun, meskipun Anda membantunya membuka jalan dan membiarkannya secara ajaib mendapatkan strategiok kristal es, lalu bagaimana? Bagaimana dengan congea lingdeo, tidak mudah menemukannya. Penatua Huang bertanya dengan suara rendah. He he, ini tergantung pada hartamu itu. Penatua ini mengungkapkan sedikit senyuman sinis saat dia berkata. Sial, jangan bilang kamu ingin menggunakan hartaku untuk ditukar dengan Raja Racun Tua. Kamu gila, Penatua Huang langsung melompat dan meraung. Itu adalah hartanya, dan Penatua ini sebenarnya ingin menggunakan hartanya untuk menukarkan embun yang membeku dari Raja Racun Tua. Benar sekali, Raja Racun Tua dari Provinsi Barbarian adalah monster yang terkenal di seluruh sembilan negara. Dia memang mendapatkan embun beku beberapa tahun yang lalu, dan dia juga membutuhkan hartanya sendiri. Ini karena Raja Racun Tua telah mencarinya dan ingin menukar hartanya, apapun itu. Namun, Penatua Huang langsung menolaknya. Benda itu adalah sesuatu yang bisa membantunya menerobos ke alam sage. Bagaimana dia bisa menukarnya? Karena itu, dia menolaknya. Namun, Raja Racun Tua jelas tidak menyerah. Penatua ini tahu tentang masalah ini, jadi dia sekarang mengarahkan perhatiannya pada item ini. Untuk embun yang membeku, dia mengarahkan perhatiannya pada Penatua Huang. Ketika dia memikirkan hal ini, Penatua Huang merasa sedikit hirup pikuk. Huff, kita akan membicarakannya setelah kamu menang. Penatua Huang dengan dingin mendengus dan berkata dengan marah. He he, kalau begitu kita akan membicarakannya setelah aku menang. Penatua ini tidak peduli sama sekali dan tampak sangat santai. Ketika dia melihat Penatua ini begitu tenang, Penatua Huang merasa tidak senang di hatinya. Saat Penatua ini mengalihkan pandangannya ke tengah panggung, dia juga melihatnya dengan perasaan rumit di dalam hatinya. Yan Chen, anak ini, pada saat ini, sebenarnya membuat Penatua Huang agak menantikannya. Di atas panggung, tirai pertarungan telah dimulai. Medan perangnya sangat intens. Dalam pertarungan ini, Huxi memang berusaha sekuat tenaga. Apalagi setelah mengetahui kekuatan Wang Chen. Setelah Wang Chen memancarkan kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 9, ekspresi Huxi langsung berubah jelek. Dia mengertakkan gigi. Saat ini, dia bisa dikatakan sedang bertarung sampai mati. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Wang Chen telah naik ke peringkat seniman bela diri Raja Peringkat 9. Dalam keadaan seperti itu, membuka empat gerbang pertama dari delapan gerbang tersembunyi dalam dan memadatkan senjata energi esensi, seberapa gagah kekekuatan tempur Wang Chen. Bahkan jika Huxi bertarung mati-matian, dia masih ditekan dengan kejam oleh Wang Chen. Di bawah serangan energi esensi sejati Wang Chen yang sangat mendominasi, di bawah gerakannya yang sangat sombong, Huxi dapat dikatakan mundur selangkah demi selangkah. Di awal pertempuran, Wang Chen menekan Huxi seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Dan seiring berjalannya pertempuran, keuntungan Wang Chen bisa dikatakan semakin besar. Segera, dalam sekejap mata, di bawah serangan kuat Wang Chen, Huxi dikalahkan. Di bawah suracok milik Wang Chen, dia dikalahkan dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam gerakan ini, Wang Chen mematahkan pedang di tangan Huxi dan membalikkan seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, sosoknya bersinar. Sebelum Huxi sempat menstabilkan sosoknya, dia tiba di depannya dan menggunakan senjata energi esensi untuk menekan tenggorokannya. Merasakan senjata kekuatan Yuan di tenggorokannya dan aura panas yang menyengat, Huxi menelan ludahnya dengan keras. Mengungkapkan sedikit senyuman lemah dan pucat, dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Kamu menang. Kamu sangat kuat. Saat ini, selain mengucapkan kata-kata ini, apa lagi yang bisa dia katakan? Dia harus mengakui bahwa Wang Chen kuat. Karena dari awal hingga akhir, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dari awal hingga akhir, Wang Chen lah yang menekannya dalam pertempuran. Ini cukup untuk mencerminkan kekuatan-kekuatan tempur Wang Chen. Bahkan jika mereka bertarung lagi, Huxi tahu dia pasti akan kalah. Kamu juga tidak buruk. Masih ada harapan. Jangan menyerah. Mendengar kata-kata Huxi, Wang Chen menyebarkan senjata energi esensi di tangannya dan berkata dalam-dalam. Masih ada harapan. Ya, masih ada harapan. Saya tidak akan menyerah. Mendengar kata-kata Wang Chen, jejak tekat muncul di mata Huxi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya harap kita bisa bertarung lagi. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia menuruni panggung dengan langkah tegas. Yan Chen, kemenangan. Saat Huxi meninggalkan panggung, seorang guru Akademi Macan Putih naik ke panggung dan dengan lantang mengumumkan kemenangan Wang Chen. Kakak Yan Chen, luar biasa. Setelah pengumuman hasil ini, terjadi keributan di bawah panggung. Banyak orang bersorak untuk Wang Chen dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tentu saja, banyak juga orang yang memiliki ekspresi rumit saat ini. Bahkan ada beberapa yang mengertakan gigi karena kebencian. Tidak diragukan lagi, itu adalah Du Hao. Bajingan sialan, dia sebenarnya adalah seniman bela diri tahap 9 raja, bagaimana mungkin. Saat Wang Chen memancarkan aura seniman bela diri raja tahap 9, Du Hao tercengang. Dia tidak percaya ini nyata. Namun, setelah berlangsungnya pertempuran, dia menemukan bahwa ini benar-benar nyata. Dia langsung berada dalam kekacauan. Awalnya, dia ingin melihat adegan kekalahan telak Wang Chen. Siapa sangka orang sialan ini akan menang lagi? 9 pertempuran, 9 kemenangan. Brengsek, Yan Chen, kamu bajingan. Memikirkan kemenangan ini, Wang Chen melaju ke babak penyisihan dengan hasil tak terkalahkan, Du Hao merasa semakin tidak nyaman. Dia berpikir bahwa setelah pertempuran hari ini, setelah kekalahan Wang Chen, mereka akan dapat bergerak dengan sangat cepat. Sekarang, sepertinya mereka harus menunggu lagi. Hal ini membuat Du Hao semakin tidak nyaman. Huh, Yan Chen, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bajingan sialan, aku akan membiarkanmu mati. Mati dengan kematian yang mengerikan. 866. Kakak Yan Chen, bagus sekali. Menghan tahu kamu bisa melakukannya. Aku tahu kakak Yan Chen tidak akan mengecewakan Menghan. Lan Menghan menyambut Wang Chen saat dia menuruni panggung. Dia datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Wang Chen melakukannya dengan kemenangan telak dan menempati posisi pertama di grup. Hal ini membuat Lan Menghan sangat bersemangat. Wang Chen tersenyum masam saat dia melihat ekspresi gembira gadis kecil itu. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dengan senyuman di wajahnya. Wang Chen menunggu gadis kecil itu tenang sebelum membawanya ke ruang istirahat di belakang untuk beristirahat. Tak lama kemudian, semua pertandingan di babak penyisihan grup secara bertahap berakhir. Dengan berakhirnya babak penyisihan grup, 30 dari 32 orang yang masuk babak penyisihan sudah muncul. Di kelompok Wang Chen, tidak mengherankan jika Wang Chen dan Nikan maju. Wang Chen memperoleh tempat pertama dan Nikan memperoleh tempat kedua. Sedangkan untuk dua tempat terakhir, mereka akan memperebutkan dua tempat terakhir besok. Dua tempat terakhir akan ditentukan dari tempat ketiga dari 15 grup. Pada saat yang sama, Wang Chen juga memperoleh hari istirahat yang langka besok karena ia memperoleh kualifikasi untuk maju secara langsung. Dengan berakhirnya babak penyisihan grup dan pengumuman 30 orang yang masuk babak penyisihan, penonton berangsur-angsur bubar. Hanya desahan dan desahan yang tertinggal. Beberapa orang senang sementara yang lain sedih. Wang Chen secara alami termasuk dalam kategori bahagia. Namun, dia juga sangat jelas bahwa pertempuran baru saja dimulai. Mulai sekarang, setiap babak penyisihan akan menjadi lebih sulit, dan setiap lawan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pertempuran harus dilakukan dengan segenap kekuatan. Setelah kembali ke asrama, Wang Chen menerima berkah lagi dari Chang Ye. Yang mengejutkan Wang Chen adalah Chang Ye juga memasuki babak penyisihan sebagai juara pertama grup. Persaingan di grup mereka sangat ketat. Oleh karena itu, meskipun Chang Ye kalah dalam pertandingan, itu tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Ini juga membuat Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman dan kegembiraan. Karena dia tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi keesokan harinya, Wang Chen hanya tinggal di asrama untuk berkultivasi, berusaha untuk meningkatkan kekuatannya sedikit lagi. Setelah kompetisi hari ini, dua tempat untuk babak sistem gugur akhirnya ditentukan. Pada saat ini, ke-32 orang di babak penyisihan telah muncul. Adapun Wang Chen, dengan bantuan energi yang kuat dari esensi stalaktit, luka Wang Chen juga semakin membaik selama hari kultivasinya. Ditambah dengan pertempuran sengit berturut-turut, kekuatan Wang Chen juga sedikit meningkat. Meskipun tidak ada terobosan, dia dapat dengan jelas merasakan energi asal sejatinya menjadi lebih padat. Dengan bantuan esensi stalaktit, luka Wang Chen berangsur pulih hingga 80 persen. Namun, pemulihannya jelas semakin lambat. Bahkan esensi stalaktit tidak dapat berbuat apa-apa. Merasakan situasi ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Tampaknya jika dia ingin pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dia harus mendapatkan embun beku dan trate giok kristal es. Babak penyisihan. Saya, Wang Chen, datang. Berpikir sampai di sini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam dengan suara rendah. Demi ais kristal jadi lotus, dia harus memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Bahkan, pandangan tegas melintas di matanya. Wang Chen bangkit, meregangkan otot dan tulangnya, lalu mendekati jendela dan melihat kekejauhan. Dengan berakhirnya babak penyisihan grup dan berakhirnya babak playoff, pada hari keempat turnamen akademi, babak penyisihan akhirnya dimulai. Di dalam lapangan latihan seni bela diri, saat ini terdapat lautan manusia, penuh kegembiraan dan kebisingan. Setelah pengundian berakhir, konfrontasi baru dimulai. Kali ini, orang-orang yang memasuki babak penyisihan semuanya adalah yang terbaik di antara tahun kelima. Praktisnya semuanya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Di antara mereka, ada 13 eksistensi dengan kekuatan puncak seniman bela diri Raja Tingkat 9 ke atas, dan 19 seniman bela diri Raja Tingkat 9. Tidak ada satupun eksistensi di bawah seniman bela diri Raja Tingkat 9. Bisa dikatakan itu adalah kumpulan pembangkit tenaga listrik. Setelah diundi, 32 orang ini dibagi menjadi 16 kelompok untuk bertarung. Di antara mereka, orang-orang yang lolos pertama dalam 15 grup tentu memiliki keistimewaan tertentu. Mereka akan menghadapi juara kedua grup atau seniman bela diri yang lolos dari babak penyisihan. Bagi mereka, ini memberi mereka keunggulan. Pemenang dari 16 grup akan memasuki babak penyisihan berikutnya. Dan pada babak penyisihan selanjutnya, situasi pertarungannya adalah pemenang grup pertama berhadapan dengan pemenang grup ke-16, pemenang grup kedua berhadapan dengan pemenang grup ke-15, dan seterusnya. Dalam satu siklus, Wang Chen tampil mengesankan di grup ke-6, dan lawannya adalah seniman bela diri Raja Tingkat 9. Di antara 32 orang, kekuatannya hanya bisa dianggap berada di level menengah. Hal ini dianggap sebagai keberuntungan. Bagaimanapun, dia lolos sebagai yang pertama di grup. Di babak ini, Wang Chen tidak akan menghadapi lawan yang terlalu kuat. Ini juga merupakan keuntungan menjadi yang pertama dalam grup. Pertempuran dimulai dengan sangat cepat. 15 arena dibuka pada waktu yang bersamaan. Di arena ke-6, Wang Chen dan lawannya berdiri di arena. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mengepung arena saat ini. Suasananya bisa dikatakan sangat antusias. Mengenai Wang Chen, orang yang membuat orang terenganga dalam kompetisi ini, terlalu banyak orang yang memandangnya dengan mata penasaran dan penuh harap. Teknik budidaya yang kuat, teknik bela diri yang kuat, kekuatan tempur yang menakutkan, semua ini membuat orang merasa penasaran dan penuh harap. Sorak-sorai semakin nyaring, bisa dikatakan luar biasa meriah. He he, Penatua Huang, sepertinya tidak banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Di platform tinggi, melihat lawan yang ditugaskan kepada Wang Chen, Penatua ini mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata perlahan. Dia tidak akan seberuntung itu di babak berikutnya. Ujian sebenarnya akan dimulai di babak berikutnya. Mendengar kata-kata Penatua ini, sudut mulut Penatua Huang bergerak-gerak saat dia mendengus. Itu benar, dalam pertempuran ini, bahkan jika tidak perlu berkompetisi, dia dapat melihat bahwa Yan Chen ini pasti akan menang. Setelah beberapa hari observasi, Penatua Huang juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Yan Chen. Dia sangat jelas bahwa dengan kekuatan tempur Yan Chen, bagaimana seniman bela diri Raja Tingkat 9 bisa menghentikannya. Terlebih lagi, baru kemarin, orang ini menunjukkan kekuatan seniman bela diri Raja Tingkat 9. Dia mendapat terobosan. Ketika dia menjadi seniman bela diri Raja Tingkat 8, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Sekarang dia adalah seniman bela diri Raja Tingkat 9, betapa menakutkannya itu. Dalam pertarungan hari ini, dia bisa dikatakan menang. Memikirkan hal ini, Penatua Huang agak marah. Dia tidak menyangka Yan Chen benar-benar mendapat terobosan kemarin. Kalau tidak, apakah dia bisa memasuki babak penyisihan ini atau tidak? Masih belum pasti, bukan. Kini, tidak hanya memasuki babak penyisihan, sepertinya delapan besar hari ini bukanlah masalah besar. Namun, Penatua Huang masih relatif tenang saat ini. Sebab, lalu bagaimana jika dia memenangkan pertandingan ini? Di babak selanjutnya, lawannya akan sangat sulit dihadapi. Untuk masuk empat besar, Yan Chen harus melewati babak ini. Dan hampir tidak ada harapan baginya untuk lulus. Oleh karena itu, Penatua Huang sangat tenang. Taruhan ini dengan Penatua ni, dia yakin dia akan menang. Ronde selanjutnya. He he, ayo kita bicara setelah ronde ini dulu. Mengenai kemarahan Penatua Huang, Penatua ni tersenyum tipis dan tidak peduli sedikitpun. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kompetisi telah dimulai. Penatua Huang mendengus dengan tidak senang. Saat ini, pertarungan di atas panggung telah dimulai. Saat tirai pertempuran dimulai, Wang Chen segera melancarkan serangan sengit. Aura seniman bela diri Raja Tingkat 9 dilepaskan dengan sekuat tenaga, empat gerbang tersembunyi dalam terbuka, dan senjata energi mengembun. Wang Chen menunjukkan kekuatan tempur yang sangat mendominasi. Tebasan Shuro. Tanpa jejak. Penghancur tentara. Saat pertempuran dimulai, Wang Chen menampilkan gerakan terkuatnya satu demi satu. Dari tebasan Shuro hingga pedang tanpa jejak, diikuti oleh pedang penghancur tentara. Dengan tiga gerakan ini ditumpangkan, bisa dikatakan sangat ganas, dan juga memungkinkan Wang Chen mengambil inisiatif dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam sekejap mata, dengan tiga gerakan, Wang Chen membuat seniman bela diri Raja Tingkat 9 ini terlihat babak belur dan kelelahan, dan dia ditekan dengan kejam. Pada saat ini, melihat Wang Chen, mata seniman bela diri Raja Tingkat 9 ini dipenuhi dengan keheranan. Benar saja, kekuatan tempur Yan Chen sebenarnya begitu kuat sehingga hati seniman bela diri Raja Tingkat 9 ini berada dalam kekacauan. Bahkan jika dia menghadapi seniman bela diri Raja Tingkat 9 puncak biasa, dia tidak akan begitu terpukul. Kini, menghadapi seorang seniman bela diri yang baru saja masuk ke dalam jajaran seniman bela diri Raja Tingkat 9, ia begitu terpukul. Hal ini membuat hatinya berdebar-debar. Dalam tiga gerakan, dia sudah dipaksa ke tepi panggung, dan ini membuat wajahnya sangat pahit. Batalkan tebasan. Pada saat ini, melihat bahwa dia telah memperoleh keunggulan absolut dan telah sepenuhnya menekan lawannya, memaksanya mundur ke tepi arena, Wang Chen tidak ingin membuang energi dan kekuatan inti sejati lagi. Sambil berteriak, dia menampilkan void chute yang lebih kuat. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri Raja Tingkat 9, gerakan Wang Chen ini bahkan lebih kuat lagi. Konsumsi energi batin sejati telah berkurang hingga kurang dari 30 persen. Meski begitu, bagi Wang Chen, ini sangat menuntut. Saat void slas menyapu, lampu merah menyala dan langit dipenuhi bayangan pedang, seolah menghalangi semua jalan mundur. Melihat gerakan yang melanda ini, jejak kepahitan muncul di mata seniman bela diri Raja Tingkat 9. Dia menghela nafas dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit, Aku kalah. Pedang Yan Chen praktis telah menutup semua rute pelariannya. Bagaimana dia bisa menolaknya? Kekuatan dari gerakan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Kita harus tahu bahwa bahkan Nikan, yang termasuk dalam 10 pembangkit tenaga listrik teratas di akademi, tidak dapat menahan langkah ini dan hampir kehilangan nyawanya, apalagi dia. Merasakan energi pedang yang sombong, merasakan aura dingin, seniman bela diri Raja Tingkat 9 mengungkapkan ekspresi tak berdaya, terlihat sangat sedih. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menahannya, dia memilih untuk mengaku kalah. Setelah mengatakan ini, wajah seniman bela diri Raja Tingkat 9 langsung menjadi sangat pahit. Dia hilang. Hanya dalam empat langkah, dia kalah. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Saya mengaku kalah. Saat ketiga kata ini diucapkan, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Setelah mendengar ini, Wang Chen tiba-tiba menarik kembali langkahnya. Senjata kekuatan asal berhenti kurang dari satu kaki dari seniman bela diri Raja Tingkat 9. 867 Setelah seniman bela diri Raja Tahap 9 mengakui kekalahan, Wang Chen memenangkan pertempuran ini dengan sangat lancar. Dari awal sampai akhir, dia hanya menggunakan empat jurus. Bisa dikatakan ini adalah kemenangan besar dengan momentum menghancurkan segalanya. Menyusul kemenangan Wang Chen, setelah hening beberapa saat, penonton menjadi gempar. Empat gerakan, dia hanya menggunakan empat gerakan untuk menang. Ya Tuhan, ini juga agak terlalu menantang surga. Dia sebenarnya, hanya menggunakan empat gerakan. Apakah ini babak sistem gugur? Aku tidak salah lihat, kan? Aneh gelombang, Yang Chen ini terlalu aneh gelombang. Detik berikutnya, penonton pun heboh. Melihat Wang Chen, yang perlahan menuruni panggung setelah memperoleh kemenangan, semua orang berada dalam kekacauan. Dalam kesan mereka, babak sistem gugur adalah kompetisi yang sangat ketat. Tapi sekarang, ini sedikit mengubah pemikiran mereka. Empat jurus, dari awal hingga akhir, ia hanya menggunakan empat jurus untuk meraih kemenangan. Lebih jauh lagi, dia tidak memberikan kesempatan apapun kepada lawan untuk melakukan serangan balik. Apakah ini masih babak sistem gugur? Mereka sekali lagi sangat memahami kekuatan tempur Wang Chen dan menyadari tingkat mengerikan Wang Chen. Heheh, pertandingan selanjutnya akan menarik. Tentu saja, ada juga orang-orang di arena yang memperlihatkan senyuman gembira setelah melihat hasil ini. Pertandingan selanjutnya, seseorang bertanya dengan ragu. Heheh, kali ini persaingan antar siswa kelas 5 bisa dibilang sangat ketat. Baru saja, pertandingan grup ke-11 juga berakhir. Dia hanya menggunakan tiga gerakan untuk meraih kemenangan, bahkan lebih aneh dari pertandingan ini. Segera, seseorang berkata dengan penuh semangat. Tiga gerakan, ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Seseorang langsung bertanya dengan ragu. Kalian kenal Tao Ming, kan? Lawannya barusan adalah seniman bela diri raja tingkat 9, dia menang dalam tiga gerakan. Seseorang segera menjawab. Seorang seniman bela diri raja tingkat 9 dikalahkan dalam tiga gerakan, ya Tuhan, Tao Ming ini terlalu kuat, kan? Tao Ming, jadi itu dia, maka itu tidak aneh. Orang ini sangat kuat. Ya, kekuatan tempur Tao Ming pasti berada di posisi tiga teratas di tahun kelima. Bukankah begitu, Tao Ming naik ke level seniman bela diri kaisar beberapa hari yang lalu. Dia adalah siswa senior di antara tahun kelima. Saya mendengar bahwa dia telah menekan kekuatannya sebelumnya. Sampai dia menerobos dua hari lalu. Itu semua untuk turnamen akademi tahun ini. Itu benar, sepertinya dia akan menempati posisi pertama di turnamen akademi tahun ini. Kekuatan seorang prajurit kaisar, ditambah dengan kekuatan tempurnya yang sudah menakutkan. Aku dengar bahwa itu setidaknya sebanding dengan kaisar bela diri peringkat dua. Kekuatan tempur kaisar prajurit peringkat dua. Astaga, kali ini, Yang Chen benar-benar tidak beruntung. Itu benar. He he, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Keduanya akan bertanding besok. Dengan sangat cepat, kerumunan itu menjadi gempar. Tao Ming ini sekali lagi membawa kejutan tanpa batas bagi semua orang. Tao Ming. Berjalan menuruni panggung, samar-samar Wang Chen bisa mendengar topik yang dibicarakan orang-orang ini. Dia sedikit mengernyit, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Kakak Yan Chen, kamu terlalu tampan. Lan Menghan menyambut Ye Si Wen dengan penuh semangat begitu dia melangkah ke arena. Aku hanya beruntung. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Tao Ming? Wang Chen bertanya pada Lan Menghan sambil memikirkan Tao Ming yang dibicarakan semua orang. Aku tahu. Saat Wang Chen bertanya, suara familiar terdengar dari belakang. Saat berikutnya, sosok Chang Ye muncul di garis pandang Wang Chen. Kamu, tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan. Melihat Chang Ye muncul di sini, Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. He he, kompetisi kita dimulai satu langkah lebih awal dari kompetisimu. Lawanku dianggap tidak terlalu kuat, jadi aku datang setelah kompetisi berakhir. Aku tidak menyangka kamu begitu bersih dan gesit. Chang Ye mengungkapkan senyuman sinis saat dia datang ke sisi Wang Chen. Mendengar kata-kata Chang Ye, Wang Chen mengerti dan memandang Chang Ye dengan rasa ingin tahu. Orang ini sepertinya adalah seseorang yang menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Selamat, kakak Chang Ye. Di saat yang sama, Lan Menghan juga dengan patuh mengucapkan selamat kepada Chang Ye. He he, itu masalah kecil. Em, aku orang yang ingin masuk tiga besar. Persaingan antara tahun ke-6, ke-7, dan ke-8 kita mempunyai pil teratai salju sebagai hadiahnya. Chang Ye mendengus sebagai antisipasi. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, Nak, mungkin kamu dalam masalah. Saat dia berkata, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi simpati. Masalah apa? Wang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tao Ming, lawanmu di babak selanjutnya adalah Tao Ming. Di grup ke-11, dia baru saja mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 9 dalam tiga gerakan. Selain itu, ia adalah seniman bela diri Raja Peringkat 9 dengan kekuatan tempur yang layak. Chang Ye berkata sambil menghela nafas. Tiga gerakan. Tiga gerakan, dia sebenarnya hanya menggunakan tiga gerakan untuk mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 9 dengan kekuatan tempur yang layak. Kekuatan tempur macam apa ini? Ini sama sekali bukan kompetisi pada level yang sama. Mungkinkah Tao Ming ini seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. N. Tiga gerakan, sangat bersih dan tegas. Chang Ye menganggup dengan berat. Segera setelah itu, Chang Ye menghela nafas dan melanjutkan, Tao Ming ini adalah salah satu dari sepuluh ahli terbaik di tahun kelima, Peringkat ketiga. Dia adalah siswa veteran dari semester sebelumnya. Awalnya, dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa memasuki tahun ke-6 kami di semester ini. Namun, dia sepertinya telah menekan kekuatannya. Setelah pendaftaran kompetisi besar sekolah berhasil, dia menerobos ke alam kaisar bela diri dalam dua hari ini. Sekarang, dia adalah kaisar martial realm peringkat satu, tetapi kekuatan tempurnya dikatakan telah mencapai tingkat kaisar martial realm peringkat dua. Dia bahkan bisa bersaing dengan kaisar martial realm peringkat tiga. Dia orang yang sangat kuat, dan Anda akan menjadi lawannya di babak selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Chang Ye menghela nafas. Dia menghela nafas dalam hati, keberuntungan Yan Chen ini relatif buruk. Kekuatan kaisar martial realm, seperti yang diharapkan, sebanding dengan alam kaisar bela diri peringkat dua atau bahkan peringkat tiga. Wang Chen mengerutkan kening. Benar saja, ronde selanjutnya pasti akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi serius. Huff, ini keterlaluan, kaisar alam bela diri berani berpartisipasi dalam kompetisi besar seperti itu, mereka benar-benar tidak tahu malu. Kali ini, Wang Chen menjadi serius, sementara Lan Menghan marah. He he, gadis kecil, tidak ada yang perlu kamu keluhkan. Ada banyak hal seperti itu. Bagaimana menurutmu, hal seperti ini terjadi setiap tahunnya? Bahkan bagi kami tahun ke-6, ada dua peringkat empat kaisar martial realm yang bertarung kali ini. Mereka melakukan ini hanya untuk memamerkan keahlian mereka di kompetisi besar Akademi Tahunan dan mendapatkan perhatian keluarga Bai. Tidak ada yang salah dengan itu. Chang Ye sepertinya sudah terbiasa dengan keluhan Lan Menghan. Dia memandang Wang Chen, Saudaraku, Tao Ming ini adalah lawan yang sangat sulit. Tapi kamu harus bersyukur karena kamu tidak bertemu dengan dua orang lainnya, mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Dua kekuatan teratas, Wang Chen bertanya. Karena Tao Ming ini adalah yang terkuat ketiga di antara tahun kelima, maka secara alami ada dua orang di depannya. Ya, itu dua orang ini. Salah satunya adalah Liang Fei, yang lainnya adalah Duan Hai. Liang Fei dan Duan Hai bahkan lebih kuat dari Tao Ming. Mereka juga telah menekan kekuatan mereka dan melangkah ke alam Kaisar Bela Diri dua hari lalu. Dan kekuatan tempur kedua orang ini pasti sebanding dengan Kaisar Marsial Rilem peringkat tiga. Kali ini, tujuan mereka adalah untuk melompati peringkat dan menantang. Begitu mereka masuk tiga besar, mereka akan menantang sepuluh besar tahun ke enam kami. Keduanya adalah yang terkuat di antara mereka. Meskipun Tao Ming sangat kuat, tapi dibandingkan dengan mereka. Dia masih sedikit kurang. Chang Ye menghela nafas. Lembaga macan putih ini benar-benar tempat harimau meringkuk dan naga tersembunyi. Mendengar ini, Wang Chen tersenyum pahit. He he, kamu akan terbiasa. Apa rencana dan pemikiran Anda untuk pertempuran besok? Chang Ye bertanya pada Wang Chen. Bagaimanapun, dia tahu tujuan Wang Chen memasuki lembaga macan putih, tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen di lembaga macan putih, dan tahu betapa pentingnya kekayaan besar lembaga itu bagi Wang Chen. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil bagi Wang Chen untuk mengalahkan Tao Ming. Aku akan melakukan yang terbaik. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pandangan tegas muncul di matanya saat dia melihat kekejauhan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa memahami beban hati Wang Chen. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan sekuat itu. Sepertinya pertarungan ini akan menjadi sangat sulit. Namun, betapapun sulitnya, dia harus menang. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia mungkin harus menggunakan kartu asnya. Meski sangat berbahaya, Wang Chen tidak peduli. Hei hei kakak, aku akan membantumu besok. Tunggu, saya akan memilah informasi tentang Tao Ming dan memberikannya kepada anda. Lihat apakah dia memiliki kekurangan. Chang Ye menepuk bahu Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Siapa yang memintanya menjadi saudara laki-laki Wang Chen? Karena Wang Chen ingin menang, maka dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu. Kakak Yan Chen, Menghan juga mendukungmu. Huh, bukankah itu hanya seorang kaisar seniman bela diri? Kakak Yan Chen adalah. Lan Menghan memasang wajah marah. Dia adalah seseorang yang mengetahui situasi Wang Chen. Dia tahu bahwa setahun yang lalu, kakak Yan Chen telah naik ke level kaisar seniman bela diri. Hanya saja dia terjatuh. Mengapa kakak Yan Chen takut pada artis bela diri kaisar peringkat 1? Tak lama kemudian, kakak Yan Chen pasti akan melampaui Tao Ming. Apa yang terjadi saat itu? Kata-kata Lan Menghan membuat mata Chang Ye berbinar dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang dimaksud dengan kaisar seniman bela diri di mata kakak Yan Chen saat itu? Lan Menghan mendengus. Hehehe, aku mengenalmu, nak. Setelah mendapat jawaban Lan Menghan, Chang Ye mengungkapkan ekspresi ambigu saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata. Memang benar, seperti yang dia duga, Yan Chen ini pasti melangkah ke level kaisar seniman bela diri di masa lalu. Selain itu, dia bukan kaisar seniman bela diri biasa. Hanya saja dia terluka sekarang dan kekuatannya menurun drastis. Itu saja dulu, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Yah, itu benar, situasinya kini lebih serius. Saudaraku, tunggu, saya akan pergi dan mengatur informasinya untuk Anda. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan memberi orang ini obat pencahar. Kata Chang Ye sengit. Kata-kata ini membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia secara alami tahu bahwa Chang Ye pasti bercanda. Wang Chen sangat meremehkan melakukan sesuatu seperti obat pencahar. Meskipun dia mendambakan kemenangan, dia masih memiliki prinsip ini. Baiklah, ayo pergi, ayo kembali. Wang Chen menghela nafas saat dia melihat Chang Ye pergi dengan tergesa-gesa. Dia memandang Lan Menghan dan berkata dengan suara yang dalam. 868. Karena mereka telah memasuki babak penyisihan, hanya ada satu pertarungan dalam sehari. Oleh karena itu, hanya ada satu pertempuran dalam sehari. Wang Chen adalah pemenang pertempuran ini. Selanjutnya, keesokan harinya akan menjadi perempat final. Oleh karena itu, Wang Chen membawa Lan Menghan kembali ke asrama. Setelah kembali ke asrama, Wang Chen segera membenamkan dirinya dalam kultivasi. Pada malam hari, Chang Ye mengirimkan berita tersebut kepada Wang Chen. Segala sesuatu tentang Tao Ming. Dia tidak bisa tidak mengagumi Chang Ye. Dia benar-benar yang terbaik dalam mengumpulkan informasi. Isi beritanya sangat detail. Hal ini juga memberi Wang Chen pemahaman yang lebih baik tentang Tao Ming. Dia mengembangkan teknik budidaya bumi tingkat menengah dan memiliki dua set keterampilan bela diri bumi tingkat menengah. Dia menempuh jalur pertempuran sengit. Dia memiliki kekuatan yang besar dan sangat ganas. Dalam informasi ini, Wang Chen melihat banyak informasi. Pada saat ini, Wang Chen pada dasarnya memahami situasi Tao Ming. Aku belum memadatkan senjata ilahi kehidupanku. Ini adalah kelemahan terbesar Tao Ming. Seorang kaisar seniman bela diri tanpa senjata ilahi kehidupan pasti akan kehilangan kekuatan tempurnya secara signifikan. Senjata biasa tidak memungkinkan mereka untuk menampilkan kekuatan mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, ini adalah titik masuk Wang Chen. Hanya bisa dikatakan bahwa Tao Ming menekan kultifasinya sebagai persiapan untuk turnamen akademi. Hal ini menyebabkan dia menerobos ke level kaisar bela diri beberapa hari yang lalu dan tidak punya waktu untuk menyingkat senjata ilahi kehidupannya. Bagaimana dia bisa mengira ini adalah kelemahan terbesarnya? Memikirkan hal ini, secercah cahaya muncul di mata Wang Chen. Menemukan titik masuk berarti dia menemukan harapan. Hal ini membuat hati Wang Chen sedikit lebih bersemangat. Keesokan harinya, ketika dia datang ke lapangan latihan seni bela diri lagi, dia menemukan bahwa lapangan latihan seni bela diri telah banyak berubah dalam sehari. Saat ini, bukan hanya siswa kelas 5 saja yang mengikuti babak penyisihan di lapangan latihan seni bela diri nomor 2 ini. Ada juga tahun keempat, ketiga, kedua, dan tahun pertama yang hampir kosong. Saat ini, hanya ada dua lapangan latihan seni bela diri tempat diadakannya pertandingan. Lapangan latihan pencaksilat nomor 1 dan lapangan latihan pencaksilat nomor 2. Saat kompetisi berakhir, babak penyisihan setiap tahun juga diintegrasikan. Dengan cara ini, siswa akan lebih nyaman menyaksikan ketatnya persaingan. Ini adalah tujuan dari Akademi Macan Putih. Integrasi semacam ini langsung membuat Akademi Macan Putih menonjol. Kompetisi pertama diadakan antara tahun pertama, diikuti tahun kedua dan ketiga, dan terakhir tahun keempat. Oleh karena itu, ketika Wang Chen tiba di lapangan latihan seni bela diri, kompetisi telah dimulai, dan lapangan tampak berjalan lancar, dengan sorak-sorai yang naik dan turun. Menyaksikan pertempuran ini, Wang Chen merasa sedikit emosional. Dari pertempuran orang-orang ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat kekuatan Provinsi Barbar. Meskipun ini adalah persaingan antarkelas yang lebih rendah, namun tetap saja sangat ketat. Jika ada orang yang dilempar ke perbatasan utara, mereka pasti jenius yang bisa bersaing dengan sekte-sekte besar. Saat kompetisi terus berakhir, kompetisi tahun kelima segera dimulai pada siang hari. Dimulainya kompetisi antara tahun kelima jelas membawa suasana mencapai puncaknya. Untuk sesaat, seluruh arena menjadi gempar. Suara keributan yang memekakkan telinga terdengar di langit, menyebabkan seluruh arena bergetar. He he, bocah nakal, kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Chang Ye, yang telah menyelesaikan pertandingannya di lapangan latihan seni bela diri nomor satu, berkata dengan penuh semangat kepada Wang Chen. Kakak Yan Chen, kamu bisa melakukannya. Bukankah itu Tao Ming? Saya yakin Anda pasti bisa menang. Lan Menghan juga berdiri di samping Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun lawan Wang Chen adalah Tao Ming yang sangat kuat, Lan Menghan masih percaya diri padanya. Setelah sedikit mengangguk pada keduanya, Wang Chen berjalan menuju arena. Lihat itu, itu Yan Chen. Ya, dia Yan Chen, ku dengar kekuatan tempurnya sangat kuat. He he, tapi menurutku dia tidak akan beruntung hari ini. Bukankah begitu, Tao Ming, itu adalah ahli peringkat ketiga di tahun kelima. Dan dia adalah seorang ahli yang telah melangkah ke alam kaisar. Akan sulit baginya untuk menang hari ini. Menurutku akan bagus jika dia bisa bertahan sepuluh gerakan. Sepuluh gerakan, saya pikir akan bagus jika dia bisa bertahan dalam lima gerakan. Kekuatan tempur lawan sebanding dengan alam kaisar peringkat dua atau bahkan peringkat tiga. Bagaimanapun, dia pasti akan kalah. Melihat Wang Chen berjalan menuju ring, kerumunan di sekitar ring menjadi gempar. Gelombang diskusi meningkat satu demi satu dan melekat di telinga orang banyak. Yan Chen, nama ini bisa dianggap memiliki sedikit ketenaran di Akademi Macan Putih dua hari ini, dan nama Tao Ming bahkan lebih terkenal. Jelas sekali bahwa semua orang menantikan pertarungan antara dua orang ini. Mereka menantikan berapa lama Yan Chen bisa bertahan. Bagaimana cara Tao Ming menghadapi Yan Chen? Sesaat, sebelum pertarungan dimulai, penonton sudah heboh. He he, Penatuani, apakah kamu sudah menyiapkan hartamu? Di platform tinggi, Penatuahuang memandang Penatuani dan bertanya sambil tersenyum. Pertempuran belum dimulai, Penatuani mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, kita masih harus melihatnya. Tao Ming itu adalah eksistensi yang telah melangkah ke alam kaisar, sebanding dengan alam kaisar peringkat dua atau bahkan peringkat tiga. Apakah menurut Anda Yan Chen bisa menang? Penatuahuang mendengus. Nituwa, menurutku kamu dalam bahaya hari ini? Iya. Di sampingnya, dua tetua akademi lainnya juga melihat ke arah Tetuani dan meratap. Saat pertandingan eliminasi tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat berkumpul di lapangan latihan seni bela diri ini, jumlah tetua yang datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan meningkat secara alami. Saat ini, ada lima tetua yang hadir, yang menyumbang sekitar sepertiga dari seluruh jumlah tetua akademi Macan Putih. Setelah ketiga tetua yang baru tiba hari ini mendengar tentang pertaruhan antara Penatuahuang dan Penatuani, mereka semua merasa kasihan pada Penatuani. Anak ini mungkin akan memberi kita kejutan. Tetuani mendengus tidak puas terhadap ratapan para tetua. He he, hibur saja dirimu. Nanti kamu tahu, kata Penatuahuang dengan wajah penuh percaya diri. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Penatuani mendengus. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan melihat ketiga tetua di sampingnya. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk bertaruh? Kamu bertaruh pada kemenangan Yan Chen. Ketiga tetua itu tertegun sejenak sebelum bertanya. Iya, kata Penatuani dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan, dia dipenuhi dengan keyakinan pada Yan Chen. Jadi bagaimana jika dia menjadi gila sekali? Jadi, dia tidak keberatan membuat taruhannya sedikit lebih besar. Mungkin, Yan Chen ini bisa memberi mereka kejutan yang berbeda. He he, apa yang kita pertaruhkan? Ketiga tetua itu tertegun sejenak sebelum bertanya. Mereka tidak tahu dari mana Penatuani mendapatkan kepercayaan dirinya. Dia sebenarnya berani bertaruh dengan mereka bertiga. Jika aku menang, kalian bantu aku melakukan sesuatu. Jika aku kalah, aku akan membantu kalian melakukan sesuatu. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolak. Mata Penatuani menoleh dan mengungkapkan sedikit senyuman yang bukan senyuman saat dia berbicara. Kondisi, taruhan semacam ini menyebabkan ketiga tetua terkejut sesaat. Di masa lalu, mereka juga membuat taruhan, tapi sebagian besar waktu, mereka bertaruh pada item. Sekarang mereka bertaruh pada kondisi, hal itu jarang terjadi. Pada saat yang sama, itu juga lebih membuat sakit kepala. Kondisi ini kelihatannya sederhana, namun bisa juga sangat sulit. Apa? Tidak berani. Jangan khawatir, saya tidak akan mempersulit kalian. Hal ini pasti akan mudah dilakukan. Itu tidak sulit. Penatuani memprovokasi. Kenapa aku tidak berani, Penatuani? Aku berani bertaruh. Saya juga. Saya juga. He he, Nituwa, tunggu saja sampai kalah. Di bawah provokasi Penatuani, ketiga tetua setuju. Hal ini membuat Penatuani mengungkapkan sedikit senyuman yang sesuai keinginannya. Hanya sudut mulut Penatuahuang yang bergerak-gerak saat dia melihat ke arah Penatuani. Kau membuka jalan bagi anak ini begitu saja. Sejak dia mengetahui tentang masalah Yan Chen kemarin lusa, Penatuahuang bisa menebak apa yang diinginkan orang ini. Sekarang dia melihat bahwa Penatuani benar-benar menarik tiga tetua lainnya, tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit aneh. Mungkinkah Penatuani ini gila? Meskipun Yan Chen ini terlihat bakatnya tidak buruk, itu juga terjadi di masa lalu. Saat ini dia hanyalah orang yang terluka. Terlebih lagi, orang yang terluka itu sulit untuk disembuhkan. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, ekspektasinya bahkan lebih sedikit. Penatuani benar-benar mengeluarkan modal sebesar itu untuk orang cacat seperti itu. Jika dia tidak gila, lalu siapa dia? Hei hei, kamu akan tahu setelah menontonnya. Aku percaya pada anak ini. Tetuani berkata dengan acuh-ta'acuh menanggapi keheranan tetua Huang. Lupakan saja, kamu akan menyesal jika kalah. Lihat, kompetisi akan segera dimulai. Melihat penampilan percaya diri Elder Ni, Elder Huang memutar matanya. Orang tua ini sepertinya benar-benar gila. Hanya ketika Yan Chen ini benar-benar dikalahkan barulah dia bisa bangun. Saat suaranya jatuh, pandangannya beralih ke arena. Huh, Yan Chen, mari kita lihat keberuntunganmu hari ini. Tunggu saja kematianmu. Di bawah arena, Du Hao juga berada di tengah kerumunan saat ini. Dia menatap tajam ke arah Huang Chen di atas panggung dan mendengus. Tao Ming, ini adalah elit di antara tahun kelima. Yan Chen ini juga ingin menang. Ini hanyalah mimpi bodoh. Oleh karena itu, menurutnya, hari ini Yan Chen pasti akan kalah, dan tidak ada ruang untuk bermanufar. Namun, dia sepertinya lupa bahwa dia tidak tahu berapa kali dia mengatakan ini, tetapi setiap kali, Huang Chen akan membalas tamparan keras di wajahnya. Du Hao ini benar-benar menolak menyerah sampai semua harapan hilang. Hari ini, mungkin dia harus menerima tamparan yang lebih berat di wajahnya. Saat orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi, Huang Chen sudah tiba di arena. Di seberang Huang Chen berdiri seorang pria berusia sekitar 20 tahun. Orang ini memiliki sosok kokoh yang membuat orang merasa dirinya penuh dengan daya ledak. Ekspresinya dingin, memberikan tekanan yang tidak terlihat kepada orang-orang. Tao Ming, orang ini adalah lawan Huang Chen hari ini, kaisar seniman bela diri Tao Ming. Yan Chen. Melihat Huang Chen berdiri diam, Tao Ming akhirnya membuka mulutnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tao Ming. Wang Chen juga meminta, tidak mau kalah. Kamu tidak buruk, aku sudah melihat pertandinganmu. Dengan kekuatan tempur seperti itu, 10 besar tahun kelima akan segera tiba. Namun, saat ini kamu masih bukan tandinganku, meskipun teknik budidaya dan keterampilan bela diri kamu sangat kuat. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Tao Ming mengungkapkan sedikit senyuman dan berkata, Suara itu kasar, seperti guntur. Jelas sekali, terlihat bahwa ini adalah orang yang sangat berterus terang. Hanya poin ini saja yang membuat Wang Chen tidak memiliki perasaan buruk terhadap orang ini. Setidaknya, kepribadian lugas orang ini membuat Wang Chen cukup menyukainya. Apakah aku cocok atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Saya tidak akan kalah, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat suaranya jatuh, aura di sekelilingnya menyebar. Segera, citra Wang Chen tiba-tiba muncul. 869. Hahaha, bagus sekali. Mendengar perkataan Wang Chen, Tao Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak buruk, aku suka lawan sepertimu. Meskipun kamu akan kalah, aku menyukainya. Kita bisa berteman, Tao Ming berkata dengan keras di saat berikutnya. Kita akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini. Mendengar kata-kata pihak lain, Wang Chen mencibir dan berteriak. Saat berikutnya, begitu dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya melonjak. Aura seniman bela diri peringkat sembilan didorong secara ekstrim oleh Wang Chen. Tiba-tiba, di bawah aura yang kuat, hembusan angin berhembus. Auman-auman-auman. Di belakang Wang Chen, bayangan naga ilahi muncul, menderu di langit. Ini adalah kinerja teknik kaisar naga setelah didorong hingga ekstrim. Delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka, dan senjata energi asal terbentuk. Saat ini, mata Wang Chen sangat serius. Pada saat ini, sosoknya sepertinya telah berkembang berkali-kali dalam sekejap. Rambut panjang berkibar tertiup angin, Wang Chen berdiri di lapangan seperti dewa iblis, ekspresinya serius. Tentu saja, itu akan sulit bagi Wang Chen. Kecuali, pada saat ini, Wang Chen berani mengaktifkan bakat garis keturunannya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dengan peningkatan kedua kemampuan ini, Wang Chen pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi, kedua kemampuan ini jelas tidak bisa digunakan secara gegabuh. Kecuali jika diperlukan, dia pasti tidak akan menggunakannya. Terlebih lagi, jika dia harus menggunakan kemampuan ini di babak ini, lalu bagaimana Wang Chen akan terus bertarung. Begitu kedua kemampuan ini terungkap, mungkin yang terjadi selanjutnya akan menjadi masalah yang tak ada habisnya, bukan? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menjadi sangat serius. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Taoming. Di kombinasikan dengan penelitian tadi malam, Wang Chen menemukan kekurangan Taoming. Ditambah dengan dua kartu tersembunyi, Wang Chen memiliki kemampuan bertarung. Dia masih punya harapan. Selama masih ada satu nafas tersisa, harapan tidak akan padam. Wang Chen tidak akan menyerah pada harapan apapun. Tidak peduli apa, dia harus memenangkan pertarungan ini. Menarik nafas dalam-dalam, semangat juang Wang Chen melonjak. Hei hei, kalau kamu mau bertarung, aku akan menemanimu. Saya akan membiarkan Anda melihat kesenjangan di antara kami. Merasakan semangat juang Wang Chen yang sengit, Taoming tersenyum tipis. Cahaya menakutkan muncul di matanya saat dia berkata sambil tertawa. Kamu benar. Saat berikutnya, dia mengeluarkan teriakan lembut dan aura di sekelilingnya tiba-tiba meletus. Dalam sekejap mata, aura agung itu memenuhi dunia dan benar-benar menekan aura Wang Chen. Dalam sekejap, aura Wang Chen ditekan, menyebabkan Wang Chen tampak tidak berarti. Di sisi lain, Taoming tampak mengesankan. Jelas sekali, auranya jelas lebih kuat dari aura Wang Chen. Sebelum pertarungan dimulai, pertarungan aura antara keduanya telah dimulai. Jelas sekali, Wang Chen berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran ini. Ding! Dengan suara lembut, pedang panjang berwarna perak muncul di tangan Taoming. Panjang pedang itu sekitar 4 kaki 6 inci. Saat pedang panjang itu terhunus, pedang itu mengeluarkan suara mendengung dan mengeluarkan hawa dingin. Bas dengungan-dengungan Saat Taoming menuangkan kekuatan batinnya yang sebenarnya ke dalamnya, pedang panjang itu tiba-tiba mulai bergetar. Rasa dingin yang mengerikan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, langit bulan Otober seakan telah memasuki musim dingin, dan angin dingin pun bertiup. Pedang jiwa es Apakah Anda melihatnya, itu adalah pedang jiwa es milik Taoming? Ya, meskipun pedang panjang ini tidak sebagus senjata ilahi spiritual, itu pasti barang biasa. Ini adalah pedang harta karun. Ya, ku dengar itu hampir sama dengan senjata kehidupan ilahi. Omong kosong, jika tidak, mengapa Taoming menggunakannya dalam pertempuran seperti itu? Kali ini, Yan Chen dalam masalah. Saat pedang jiwa es terhunus, selalu berhasil. Merasakan dinginnya ini, keributan segera terjadi di kerumunan. Belum terlambat untuk mengaku kalah sekarang. Setelah mengerahkan kekuatan batinnya yang sebenarnya, Taoming memandang Wang Chen dan berkata dengan tenang. Bertarung, Wang Chen tidak menghargai niat baiknya dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas, dan senjata kekuatan asal di tangannya bersiul dan menyerang Taoming. Menghadapi lawan yang begitu kuat, Wang Chen harus mengambil inisiatif. Karena begitu dia ditekan oleh lawannya, Wang Chen tidak akan memiliki harapan sama sekali. Dia tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Gelombang besar Sambil mengaum, Wang Chen melakukan tebasan gelombang 56. Dalam sekejap, senjata kekuatan asal bersiul dan jatuh dari langit, menyeret deretan bayangan di belakangnya seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Wuss! Suara pecahnya udara memekakkan telinga, dan ekspresi semua orang berubah saat mendengarnya. Jurus ini bisa dikatakan sangat ampuh. Huff! Belalang sembah mencoba menghentikan kereta. Melihat Wang Chen menyerbu, Taoming tidak terburu-buru. Dalam menghadapi kekuatan absolut, dia tidak takut. Melihat Wang Chen yang mendekat dan merasakan kekuatan yang tak tertandingi dalam gerakan ini, sudut bibirnya bergerak-gerak. Seranganmu lumayan, tapi masih kurang jika kamu ingin mengalahkanku. Begitu dia selesai berbicara, Taoming tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Buk-buk-buk! Langkah kaki yang tumpul terdengar, dan sosok Taoming melintas dan dia maju. Pedang jiwa es di tangannya mengeluarkan suara siulan yang tajam, dan dengan kilatan dingin, pedang itu langsung menuju ke senjata kekuatan asal Wang Chen. Kabut putih masih tersisa, dan pada saat ini, pedang jiwa es di tangan Taoming diaktifkan secara ekstrim. Cahaya putih menyala, dan udara dingin menyerang. Dengan kecepatan yang sangat cepat, pedang panjang itu mengeluarkan peluit tajam, dan bayangan saling terhubung. Itu luar biasa. Kekuatan serangan yang ditunjukkan oleh gerakan pertama kedua orang itu segera mengejutkan banyak orang yang hadir. Ini adalah pertarungan antar ahli. Ini adalah pertarungan antar ahli. Kedua gerakan ini, tidak peduli yang mana, sangat menakutkan. Ledakan Dengan aura yang tak tertandingi, pedang Taoming bertemu dengan senjata kekuatan asal Wang Chen. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, hembusan angin kencang bertiup, dan aura pedang meluap. Itu hampir menyebabkan penghalang pertahanan di sekitarnya runtuh. Gemuruh Di bawah konfrontasi yang kuat, seluruh arena seni bela diri mulai sedikit bergetar. Buk-buk-buk. Setelah satu gerakan, cahaya putih dan lampu merah saling terkait, dan pada akhirnya, keduanya binasa bersama dan berubah menjadi ketiadaan. Adapun Wang Chen, dia mendengus pelan setelah satu gerakan, dan sosoknya tiba-tiba mundur ke belakang. Darah di tubuhnya berjatuhan, dan Wang Chen merasakan sensasi mati rasa di lengannya, yang membuat lengannya sedikit gemetar. Tao Ming ini sebenarnya sangat kuat. Jejak kengerian melintas di mata Wang Chen. Dapat dikatakan bahwa langkah ini adalah perjuangan putus asa antara keduanya, dan tidak ada teknik untuk dibicarakan. Jika dia menghadapi seniman bela diri biasa, Wang Chen, yang memiliki tahap ketujuh tubuh tempering bintang dan telah membuka empat gerbang tersembunyi dalam, pasti akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Khususnya, dengan kendali kekuatan Wang Chen, dia pasti lebih unggul dalam konfrontasi kekuatan. Namun, saat ini, saat menghadapi Tao Ming, Wang Chen malah mengalami sedikit kerugian. Benar, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam gerakan ini. Sebaliknya, di bawah pengaruh kekuatan batin sejati yang kuat dari artis bela diri kekaisaran, pikiran Wang Chen bergetar hebat. Hahaha, bagus, lumayan, kamu tidak mengecewakanku. Satu gerakan lagi. Sosok Wang Chen mundur dengan cepat, namun sosok Tao Ming hanya berhenti sejenak sebelum dia tertawa dan berteriak pada Wang Chen. Dengan satu gerakan ini, niat bertarung Tao Ming menjadi lebih padat. Ada sedikit kekaguman tambahan di matanya saat dia melihat Wang Chen. Kita harus tahu bahwa dia, Tao Ming, terkenal di kelas 5 karena kekuatan tempurnya yang kuat, gerakannya yang mendominasi, dan kekuatannya yang menakutkan. Sekarang dia telah masuk ke dalam jajaran artis bela diri kekaisaran, Tao Ming yakin bahwa kekuatannya pasti tidak akan dirugikan saat bertarung dengan artis bela diri kekaisaran peringkat 3 atau bahkan artis bela diri kekaisaran peringkat 4. Dia bahkan mungkin lebih unggul. Namun, barusan, menghadapi lawan yang hanya memiliki kekuatan raja peringkat 9 ini, dia merasa tidak berada di atas angin. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan batin sejati yang kuat untuk menekannya, mungkin hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Hasil ini langsung membuat semangat Juang Tao Ming melonjak. Sudah lama sekali sejak dia bertarung secara langsung. Setelah raungan marah, pedang panjang di tangan Tao Ming mengeluarkan suara menusuk tajam dan menerkam ke arah Wang Chen lagi. Penghancur tentara. Melihat pedang panjang yang melintas di depannya dalam sekejap mata, tatapan serius melintas di mata Wang Chen saat ini, dan dia buru-buru memblokirnya. Kepulan, kepulan, kepulan. Senjata kekuatan asal menembus udara, membawa serta gelombang udara tak kasat mata dan aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Itu adalah pertukaran pukulan lainnya. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Raungan menggelegar bergema di arena. Itu bahkan menembus penghalang, menyebabkan penonton di sekitarnya segera menutup telinga mereka. Ketuk-ketuk-ketuk. Itu adalah konfrontasi lainnya, dan kali ini, sosok Wang Chen mundur lebih keras lagi. Dan kali ini, Tao Ming tidak jauh lebih baik. Dia mundur tiga hingga empat langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Lagi. Konfrontasi intens lainnya, dan Wang Chen tidak kalah. Mata Tao Ming bersinar karena kegilaan dan kegembiraan, dan dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kedua kakinya dan menerkam ke arah Wang Chen lagi. Kaca. Saat Tao Ming menginjakkan kakinya ke tanah, tanah tempat dia mengerahkan kekuatannya segera mengeluarkan suara retakan yang tajam. Tanah Green Steel Rock yang sangat keras diinjak dengan paksa, dan retakan muncul, menyebar ke segala arah. Suara yang tajam sepertinya menyentuh hati semua orang, dan mata semua orang membelalak. Ini adalah pertama kalinya dalam kompetisi akbar ini dasar ring dihancurkan, bukan? Lagipula, seberapa keraskah Green Steel Rock itu? Belum lagi Raja Beladiri biasa atau artis Beladiri Kekaisaran, bahkan artis Beladiri Kekaisaran tingkat tinggi pun akan kesulitan untuk memecahkannya. Lebih penting lagi, ada penghalang pertahanan yang melindunginya. Namun, saat ini, masih hancur karena hentakan. Kekuatan mengerikan apa yang diperlukan untuk mencapai efek seperti itu? 870 Tebasan Shuro Setelah mundur enam atau tujuh langkah, Wang Chen tiba-tiba menginjak tanah dan menstabilkan tubuhnya. Melihat Tao Ming yang menerkamnya lagi, Wang Chen dengan cepat meraung. Senjata energi asal di tangannya menebas langit. Saat pedang itu ditebas, surah selas muncul. Ilusi surah selas yang tak ada habisnya muncul, memancarkan gelombang raungan yang menusuk telinga dan tajam. Ledakan. Tabrakan sengit lainnya, Wang Chen terus mundur. Lagi. Menstabilkan tubuhnya, Tao Ming tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Sekali lagi, dia mendesak ke depan. Berulang kali tabrakan paling langsung. Berkali-kali, konfrontasi paling langsung. Pertarungan antara mereka berdua tidak memiliki jejak karakter Tiongkok untuk dibicarakan. Ini hanyalah konfrontasi kekuatan yang paling langsung, perbandingan kekuatan. Berkali-kali tabrakan gila-gilaan itu menimbulkan ledakan raungan yang memekakkan telinga. Berkali-kali tabrakan gila-gilaan itu menghasilkan gelombang-gelombang udara yang tak tertandingi. Seluruh arena, pada saat ini, mulai bergetar dalam konfrontasi paling langsung dan paling kejam antara keduanya. Seluruh perisai pelindung, di bawah konfrontasi paling langsung antara keduanya, mulai bergetar. Di bawah pengaruh kekuatan yang tak tertandingi, entah itu arena atau perisai pelindung, sepertinya arena itu akan runtuh kapan saja. Raungan yang menggemparkan bumi membuat mata semua orang terbelalak. Ya Tuhan, ini pertarungan antara dua orang. Apakah aku melihatnya dengan benar? Ini bahkan lebih kejam dan ganas daripada pertarungan antar binatang iblis. Gila, kedua orang ini gila. Melihat konfrontasi yang berulang-ulang, hati orang-orang di bawah arena sangat terkejut. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri karena tidak percaya. Pertempuran ini menyebabkan jiwa mereka gemetar. Konfrontasi paling langsung dan penuh kekerasan membuat hati mereka tegang. Pertarungan yang begitu intens juga telah menarik perhatian entah berapa banyak orang. Hal ini menyebabkan kompetisi besar di atas panggung langsung meredup. Bahkan beberapa peserta di arena lain, setelah melihat sekilas situasi di sini, terkejut dengan semua yang terjadi di sini. Tiba-tiba, mereka merasa sangat diberkati. Seberapa lembut pertarungan mereka. Mereka sangat terkejut dengan pertarungan antara Wang Chen dan Tao Ming di arena ini. Cabul, gila, saat ini, yang tersisa di hati mereka hanyalah ratapan ini. Bukankah itu benar? Kedua orang ini gila. Kalau tidak, bagaimana bisa terjadi pertempuran biadab seperti itu? Meski yang lain terkejut, kedua orang di atas panggung itu sangat bersemangat. Entah itu Wang Chen atau Tao Ming. Tao Ming merasa bahwa dia akhirnya menemukan lawan yang bisa dia lawan dengan gila-gilaan. Dia ingin memamerkan keahliannya. Wang Chen tidak terkecuali. Pertarungan langsung dan gila semacam ini memberi Wang Chen semacam kesenangan yang datang dari jiwa. Perasaan riang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh orang biasa. Perasaan riang seperti ini betapa menyegarkannya. Darah di tubuhnya mendidih dan jiwanya bersorak. Setiap sel di tubuhnya gemetar dan melompat. Pada saat ini, Wang Chen merasa seolah-olah tubuhnya terbakar dan darahnya mendidih di bawah rentetan serangan itu. Wajahnya memerah dan di dalam tubuhnya sepertinya ada energi yang tak terlukiskan yang terus-menerus bangkit dan berdenyut akibat benturan tersebut. Hahaha, bagus, bagus. Hahaha, ini terasa luar biasa. Lagi. Setelah tabrakan lagi, Tao Ming berkata dengan penuh semangat. Sambil meraung, dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan pedang panjang di tangannya sekali lagi mengarah langsung ke Wang Chen. Chang Lang. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan darah mendidih di tubuhnya dan berteriak. Hahaha. Boom-boom-boom. Ledakan terdengar terus-menerus dan kedua sosok di arena mulai bentrok lagi. arena terus bergetar, perisai pelindung terus bergetar, dan hati semua orang terus berdebar. Saudara Yan Chen, tidak, jangan bertengkar seperti ini, Anda tidak bisa menerimanya. Di bawah arena, lapisan kabut muncul di matalan Menghan saat dia melihat Wang Chen dan Tao Ming bertabrakan berulang kali. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan hati yang sedih. Akhirnya, setetes air mata mengalir di pipinya. Dia tidak ingin melihat saudara Yan Chen berkelahi dengan orang lain seperti ini. Lawannya adalah Tao Ming, yang dikenal sebagai orang terkuat dan terkuat di tahun kelima, dan saudara Yan Chen hanyalah orang yang terluka. Belum lagi perbedaan kekuatan di antara mereka berdua, hanya fakta bahwa saudara Yan Chen pernah terluka parah sebelumnya dan tubuhnya belum pulih bagaimana dia bisa menerimanya. Lan Menghan gemetar saat ini. Saudara Yan Chen, tidak, menyerahlah, saudara Yan Chen. Dia menangis dan berteriak keras, berharap saudara Yan Chen akan menyerah dalam pertempuran seperti itu. Bahkan jika dia kalah dalam pertempuran ini, kakak Yan Chen sudah cukup luar biasa. Dia tidak berani menyaksikan pertarungan antara saudara Yan Chen dan Tao Ming. Pertarungan seperti ini membuat hati Lan Menghan sakit. Namun, sayang sekali teriakan Lan Menghan langsung ditenggelamkan oleh sorak-sorai dan seruan penonton di sekitarnya. Bagaimana Wang Chen, yang berada di tengah pertempuran sengit, bisa mendengarnya? Namun, meskipun Wang Chen mendengarnya, dia mungkin tidak akan berhenti, bukan? Dalam pertempuran seperti itu, Wang Chen dengan jelas merasakan energi familiar di tubuhnya menjadi lebih jelas. Itu adalah energi yang datang dari dalam tubuhnya, itulah energi dari Flaming Moon. Flaming Moon akan segera bangkit, Wang Chen bisa dengan jelas merasakannya. Betapa bersemangatnya hal ini bagi Wang Chen. Selain itu, Wang Chen merasa bahwa dengan setiap tabrakan, kekuatannya juga meningkat sedikit demi sedikit. Apalagi dengan kemajuan startempering body, tubuhnya menjadi semakin kuat. Setelah tinggal di tubuh ketujuh selama lebih dari setahun, pada saat ini, Wang Chen merasa bahwa tubuh tempering bintangnya akan segera masuk ke jajaran tubuh ke delapan. Hal ini membuat Wang Chen semakin bersemangat. Ledakan. Setelah konfrontasi sengit lainnya, sosok Wang Chen tiba-tiba mundur. Ketuk-ketuk-ketuk. Kemanapun dia lewat, Wang Chen meninggalkan jejak yang dalam di arena yang sangat kokoh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Off. Akhirnya, setelah mundur lima hingga enam langkah, Wang Chen membuka mulutnya dan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Meskipun guncangan hebat ini membuat Wang Chen merasa sangat riang, itu juga membuat Wang Chen merasa darah di tubuhnya berjatuhan. Setelah memuntahkan seteguk darah, Wang Chen merasa rileks. Hua. Setelah bertarung sekian lama, akhirnya terjadi keributan saat melihat Wang Chen memuntahkan darah. Seorang seniman bela diri raja tahap sembilan, bagaimanapun juga dia tetaplah seorang seniman bela diri raja tahap sembilan. Yang Chen ini masih dirugikan. Bukankah begitu, Tao Ming masih lebih kuat. Namun, Yang Chen ini juga cukup kuat. Dia benar-benar bisa menahan pertempuran seperti itu. Saya yakin setelah pertempuran ini, Yang Chen memiliki modal untuk masuk dalam sepuluh besar pembangkit tenaga listrik tahun kelima. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Hahaha, Penatuan nih, sepertinya Yang Chen tidak tahan lagi. Hahaha. Di platform tinggi, Penatua Huang, yang juga sangat terganggu oleh pertempuran di arena, menghela nafas panjang setelah melihat adegan ini dan berkata kepada Penatuan nih sambil tersenyum. Sangat kuat, Yang Chen ini berbakat. Iya, sayangnya, dia bukan tandingan Tao Ming. Masih ada jarak di antara mereka berdua. Pertukaran barusan tampak sangat intens, tetapi Tao Ming selalu mampu menekan Yang Chen. Tiga tetua lainnya juga bergema saat ini. Dalam pertempuran ini, terlihat jelas bahwa Yang Chen berada dalam posisi yang dirugikan. Mereka secara alami dapat melihatnya. Huff, ini belum berakhir, sulit untuk mengatakan apapun. Tonton saja dan Anda akan tahu. Menanggapi kata-kata mereka, Penatuan nih sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, di kedalaman matanya, jejak fanatis memuncul. Yang Chen, anak ini, dia menyukainya. Inilah orang yang dia cari. Orang lain mungkin tidak dapat mengetahuinya, namun Tetuani mampu mengetahuinya. Dia merasa bahwa Yang Chen, yang tampaknya dirugikan, tidak sesedih yang dibayangkan para tetua lainnya. Samar-samar, Penatuan nih bisa merasakannya dengan jelas. Dalam setiap tabrakan, dalam setiap pertukaran, meskipun Yang Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Yang Chen ini terus-menerus memperkecil jarak antara dia dan Tao Ming. Samar-samar, anak ini sepertinya mendapat tanda-tanda terobosan. Kekuatannya sepertinya meningkat. Dia benar-benar menggunakan metode pertarungan gila untuk merangsang dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, dia adalah orang yang luar biasa. Merasakan situasi ini, Penatuan nih menghirup udara dingin. Anak ini memang gila. Pada saat yang sama, jejak kepuasan muncul di matanya. Pada saat ini, jejak kekhawatiran di hatinya telah sepenuhnya hilang. Sulit untuk menentukan hasil dari pertempuran ini. Mungkin, orang Yang Chen ini akan memberikan kejutan besar bagi semua orang. Memikirkan hal ini, Penatuan nih tersenyum. Jejak misteri muncul di sudut mulutnya dan jejak antisipasi muncul di matanya. He he, kalau begitu ayo kita tonton! Pak Tua Huang, yang tidak menyadari hal ini, berkata dengan acu-ta'acu ketika dia mendengar bahwa Penatuan nih masih berusaha untuk menjadi berani saat ini. Karena itu, pandangan mereka sekali lagi terfokus pada arena. Boom-boom-boom. Dan di dalam arena, tabrakan terus berlanjut. Di bawah panggung, semua orang terkejut. Hari ini, terdapat delapan pertandingan eliminasi untuk tahun kelima, dan tujuh pertandingan sisanya telah berakhir. Bahkan orang-orang yang telah mengakhiri pertarungan mereka mengepung arena untuk menyaksikan pertarungan antara Wang Chen dan Tao Ming. Mereka juga terkejut dengan pertempuran seperti itu. Metode pertarungan mengerikan macam apa ini? Dibandingkan dengan pertarungan ini, pertarungan mereka jauh lebih lembut. Itu terlalu lemah. Pada saat ini, di sekitar arena pertarungan Wang Chen dan Tao Ming, terdapat lautan manusia dan sangat ramai. Of! Of! Dia muntah terus-menerus. Dalam pertempuran gila itu, wajah Wang Chen tampak sedikit pucat. Ini keempat kalinya dia muntah darah. Namun, mata Wang Chen menjadi semakin tegas. Dia merasa itu akan segera terjadi. Segera. Segera, dia akan menerobos. Dia sepertinya akan melewati ambang tingkat ke-8. Perasaan ini membuat tatapan mata Wang Chen semakin gila dan berapi-api. Batalkan tebasan. Sambil mengaum, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menggunakan jurus terkuatnya, Voitslas. Terima kasih telah menonton!